Series 39, today Sunday April 18, 2001, Jakarta Time of course, dan juga kamu ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah hadir meringankan waktunya pada hari minggu ini untuk bisa menghadiri acara seminar yang diselenggarakan oleh PIKTI, Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, dengan tema yang sangat-sangat menarik pada hari ini, Clinical Application of the Aid Influence Point and Acupuncture for Weight Loss Eating Disorders. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara terkait dengan eating disorders, ini bukan suatu hal yang baru, dan ini terjadi hampir dari seluruh kalangan usia yang ada di Indonesia. Eating disorders sendiri kan sebenarnya kita bisa katakan merupakan suatu gangguan pola makan, adalah serangkaian kondisi di mana psikologik yang menyebabkan perkembangan kebiasaan makan yang tidak sehat. Ini bisa terjadi pada segala usia tentunya, jenis-jenisnya sendiri juga lumayan cukup banyak, itu ada anarksia yang terkenal, bulimia, norvisia, dan juga binggitan. Tapi apa hubungannya hari ini dengan titik-titik yang ada di acupuncture untuk menurunkan berat badan? Namun sebelum kita mulai, lebih dalam lagi, nanti akan ada selama 3 jam ke depan, kita akan dapat sharing session dari para narasumber kita yang memang profesional di bidangnya. Namun saya akan bacakan seluruh rangkaian acara pada hari ini, nanti setelah ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tentunya akan dipimpin oleh Anthem, dia dari pusat, dari Zoom Meeting Internal. Lalu yang kedua nanti akan ada sambutan dan juga penyampaian keynote speaker oleh Ketua Mumpikti Langsung, yaitu Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, dan juga MPD. Lalu nanti akan ada narasumber, from Singapore, kita ada Dr. Leung Kwa Yin, nanti untuk secara lengkapnya CV-nya akan saya bacakan pada saat kita akan berbincang dengan beliau, lalu juga speaker kedua, nanti ada Dr. Dharmakumarawidya, MKS SP Acupuncture. Which is adalah semuanya, dua-duanya yang bergerak, yang memang sudah ahli di bidang acupuncture-nya juga. Lalu nanti setelah acaranya semua selesai, setaparan kita akan ada sesi tanya-jawab selama 50 menit, and then dilanjutkan di ending kita akan memberikan giving certificate untuk para narasumber, dan juga nanti pembahasan oleh Dr. Leung Kwa Yin, juga akan diterjemahkan oleh interpreter kita pada hari ini adalah Bapak Henry Ramlay S.A.G. Kess. Oke, untuk itu, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung sama-sama kita menyediakan lagu Indonesia Raya, National Anthem of Indonesia. Please. Terima kasih. 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 di bidang akupunktur, dan ini semata-mata agar Bapak mendapatkan pengetahuan yang sangat minimal untuk Bapak nanti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam agar kedua nanasumber kita bisa menjawab, memberikan pencerahan yang lebih mendalam, tuntas, komprehensif, agar kita semua mendapatkan manfaat optimal pada EAS, Internasional EAS Seminar ini. Perkenankan saya memberikan pengantar saya yang judulnya sama adalah Clinical Application of DX Influential Points and Acupuncture for Weight Loss Eating Based Order. Nah, tentu Bapak-Ibu sekalian yang tidak mengetahui apa itu akupunktur, Tradisional Charged Medicine menjelaskan akupunktur sebagai teknik untuk menyeimbangkan aliran energi atau kekuatan hidup chi yang mengalir melalui jalur atau meridian di tubuh kita. Dengan memasukkan jarum ke titik-titik atau poin-poin akupunktur tertentu di sepanjang meridian, praktisi akupunktur percaya bahwa aliran energi di tubuh kita yang tadinya tidak seimbang akan seimbang kembali. Dan banyak praktisi barat memandang titik akupunktur sebagai tempat untuk merangsang saraf otot dan jaringan ikat. Stimulasi jarum akupunktur diyakin, dipercaya, dapat meningkatkan, bahkan menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita melihat perbedaan antara Tradisional Charged Medicine dan kedokteran konvensional dalam membuat suatu keseimbangan tubuh secara fisiologi tubuh atau fungsi dari batu manusia, kedokteran konvensional akan berusaha membuat sistem imunitas hormonal, susunan sal pusat dan susunan sal tepi dalam kondisi yang baik fungsinya. Karena imunitas kita kalau tidak baik, maka kita mudah terserang oleh berbagai infeksi. Dan demikian hormon yang akan diproduksi diseru dari otak sampai hampir selu organ tubuh kita. Dan hormonal akan mempengaruhi semua fungsi organ dan semua fungsi daripada sampai ke tingkat sel dari tubuh kita. Dan susunan sal pusat dan susunan sal tepi demikian juga akan mempengaruhi selu organ dan fungsi daripada tubuh kita. Sehingga sistem imunitas hormonal dan sesam surat pusat, sesam surat tepi menjadi hal yang sangat penting dalam kedokteran konvensional untuk suatu kesehatan tubuh manusia. Demikian halnya dengan tradisional chaste medicine, qi, energi yang akan menggerakkan suai darah, akan menyimbangkan juga in yang dan lima elemen unsur yang semuanya semata-mata juga akan berakibat kepada keseimbangan qi yang akan mengatur imunitas hormonal dan juga susunan sal pusat dan susunan sal tepi. Jadi terlihat seolah-olah ada dua kutub sebenarnya akhirnya akan menyatu kepada fungsional tubuh manusia yang sama. Dan dalam TCM, terapi berdasarkan simptom atau gejala, tetapi dalam kedokteran konvensional, terapi berdasarkan tausa. Itu adalah hal-hal yang mendasar yang dilakukan oleh dua kutub western medicine dan eastern medicine. Kemudian kita masuk ke clinical application of the edge influential point. Ini adalah delapan titik point spesifik di mana esensi dari organ in, organ yang, qi, darah, pendeng, pembulu darah, tulang, dan sumsung, mengalir masuk dan berkumpul bersama. Mereka terkait erat dengan fungsi fisiologis dari sistem atau struktur yang disebutkan di atas, yang banyak itu. Dan dengan demikian, sering digunakan untuk menangani kondisi yang rilevan, khususnya untuk kondisi kronis dan untuk mereka yang berada dalam keadaan tubuh yang lemah. Kita bisa melihat ini adalah delapan titik. Kita mulai dengan titik yang sebelah kiri, sebelah paling kiri, kita bisa melihat ada sistem atau struktur yang in organ. Di situ ada chungman atau LR13, itu ada, Bapak-Ibu bisa lihat. Itu indikasinya di titik itu adalah berkaitan dengan organ in, terutama untuk kondisi hati dan limpah. Kemudian organ yang, yaitu pada titik CV12, chongwan, itu yang paling kiri juga, ada CV12, itu di titik itu berkaitan dengan indikasi masalah organ khususnya lambung dan khusus besar. Kemudian ada CV17, di sebelah kiri juga itu gambarnya, itu berkaitan dengan masa chi. Sehingga tampak pada, dengan gejala dada seperti tertekan, sesak nafas, sering seperti orang asma gitu, menggi, cekukan, bersendawa, muntah, dan suasana hati yang tertekan. Itu berkaitan dengan chi, CV17. Kemudian kita bisa melihat, tetap di sebelah tengah, sebelah tengah, itu kita berkaitan dengan B1-17. B1-17 itu berkaitan dengan darah. Seperti sering gejalanya hidung berdarah, kadang diludat ada darah, batuk keluar darah, darah ada di kotoran, di urin, menstruasi berlebihan, mengakibatkan anemi juga kondisi stasis darah. Kemudian kita bisa melihat pada gambar yang ingguang, itu GB34. Diga empat pada tubuh yang sebelah paling kanan, bawah, di daerah kaki sana, itu masalah tendon, dan sebagian besar pada kelumpuan satu sisi tubuh, nyeri bahu dan lengan, kejang, dan kelemahan otot. Atrofi anggota tubuh, dan juga seperti adanya mati rasa. Kemudian pada LU-9. LU-9 pada tubuh yang paling sebelah kiri, yang di lengan kanannya, itu LU-9, titik LU-9, berkaitan dengan pembuluh darah. Seperti denyut nadi yang tidak normal, karena peradangan pembuluh darah, dan atrosterosis. Kemudian kita masuk ke BI-11. Itu pada tubuh yang bagian tengah, dekat leher, ada BI-11, itu berkaitan dengan indikasi nyeri tulang, terutama di leher, bahu, punggung, dan tungkai. Dan titik terakhir adalah GB-39 pada yang sebelah paling kanan, dan kaki bawah, itu berkaitan dengan kelumpuhan tungkai bawah, kelemahan, dan atrofi tungkai, anemi, dan kondisi yang menyakitan di daerah tungkai. Ini adalah delapan titik yang disebut di edge influential point, dan indikasinya telah saya kemukakan tadi. Sehingga delapan titik ini menjadi delapan titik yang sangat penting dalam praktek akupunktur. Dan kita masuk ke akupunktur for weight loss and eating disorder. Nah, akupunktur seperti tadi saya katakan, merupakan praktek pengobatan tradisional Tiongkok, yang menstimulasi titik-titik atau poin-poin tertentu. Dan akupunktur telah menjadi fokus banyak penelitian tentang kemampuannya mengatasi rasa sakit, nyeri punggung, dan osteoporosis. Dan yang sekarang, kita ingin berbicara bagaimana akupunktur dapat membantu masalah kesehatan, seperti penurunan berat badan tentu yang ideal. Dan intervention for weight loss dari akupunktur, seperti pada iklan yang telah kita sampaikan, itu penurunan berat badan yang ideal akan lebih cepat kalau dilakukan bersama-sama, yaitu akupunktur, kemudian dengan makanan sehat, diet yang benar, kemudian eksersis, dan juga psikologisnya juga harus dijaga. Dengan kombinasi ini, maka penurunan berat badan akan lebih baik dibandingkan dilakukan hanya akupunktur, atau hanya diet saja, atau eksersis saja, atau psikologi saja. Sehingga semua dilakukan bersamaan akan membuat menurunan berat badan ke arah ideal akan lebih mudah dicapai. Nah, ini adalah banyak orang beralih ke akupunktur untuk penurunan berat badan. Nah, memang dari banyak hasil penelitian, bisa terlihat bahwa akupunktur memang efektif untuk menurunkan berat badan. Dan ini yang, kenapa ini bisa terjadi? Karena gangguan energi bisa mengakibatkan tidak berfungsinya organ-organ tertentu, seperti ginjal, limpa, dan sistem pencernaan. Dan gangguan aliran energi ini juga mempengaruhi bagian otak yang disebut hipotalamus. Di situ, mengontrol rasa lapar dan haus dalam tubuh. Sehingga di situlah bagaimana pola makan dan lain-lain. Dan gangguan energi itu juga berdampak negatif pada terjadinya penumpukan lemak retensi air dan pergembangan stres yang merupakan penyumbang utama kelebihan berat badan. Sehingga akupunktur dan upaya untuk menurunkan berat badan ke arah ideal akan mengacu kepada hal-hal seperti penumpukan lemak, retensi air, pergembangan stres, dan lain-lain sebagainya yang tadi saya sebutkan. Nah, ketika ahli akupunktur telah mengidentifikasikan masalahnya seperti tadi saya katakan, masalah-masalah apa, maka akupunktur akan memutuskan kombinasi titik yang tepat untuk dilakukan pengobatan. Dan ini dilakukan semata-mata untuk memecah simpul energi yang menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh. Memang banyak poin yang harus diperhatikan dalam penurunan berat badan oleh akupunktur. Misalnya mulut itu untuk mencegah, ngemil ya, kompulsif ya. Orang mau makan terus, makan terus. Terus bagian perut, mereka yang makan terlalu banyak, kemudian diginjal perawatan terhadap retensi air. Retensi air, kemudian paru-paru juga untuk mengobatin berbagai permasalahan, limpa, juga khususnya terkait dengan gula darah. Dan untuk menurunkan berat badan, maka harus dirangsang aliran qi tubuh yang mempengaruhi faktor-faktor obesitas seperti misalnya untuk meningkatkan metabolisme. Titik-titik untuk meningkatkan metabolisme. Untuk mengurangi nafsu makan. Untuk menurunkan stres. Dan mempengaruhi bagian otak yang tadi hipotalamus. Nah, ini titik-titik akupunktur harus diarahkan ke hal-hal yang berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini ada satu titik ya. Maksudnya satu kumulan titik yang di telinga. Dan aku kumpulnya hanya di situ. Ada di bagian badan lain. Ini saya berbicara auricular acupuncture point for weight loss. Ini kita bisa lihat ada lima titik ya. Di situ yang titik pertama adalah untuk merejust stress ya. Di kala orang kelaparan, orang stress yang makan bisa berlebihan. Kemudian yang titik yang kedua, reduce appetite nafsu ya. Napsu makan. Yang ketiga, improve kondisi dari pahalambung. Yang titik empat juga reduce nafsu makan. Dan yang kelima, untuk metabolisme dan membalance hormone supaya metabolismenya berjalan baik. Dengan lima titik ini di telinga, ini juga bisa sebagai titik untuk menurunkan berat badan. Selain titik-titik akupunktur di badan lain yang terkait dengan apa yang telah saya sebutkan tadi. Ini adalah contoh di titik di telinga. Dan secara ringkas ada tujuh cara akupunktur dan Chinese traditional medicine untuk membantu menurunkan berat. Itu yang satu, itu membantu penanda atau informasi maker ya, moderate, yang adalah C-reactive protein CRP bisa turun 25%. Nah, kenapa? Penurunan berat badan biasanya dikaitkan dengan penurunan tingkat CRP di semua jenis intervensi. Kalau CRP turun, maka berat badan turun. Maka di situ bisa. Kemudian, meningkatkan motilitas usus. Nah, peningkatan aktivitas sarap di hipotalamus bisa meningkatkan motilitas usus ya, sehingga mengeluarkan sisa makanan dan lainnya semua akan berlangsung baik dan penyerapan di usus juga akan berlangsung baik. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi nafsu makan. Caranya adalah meningkatkan kadar serotonin dan merangsang sarap vagus. Kedua hal ini, gabungan kedua ini akan membuat nafsu makan akan berkurang. Kemudian membantu mengatur hormon kelaparan. Nah, di situ tadi sudah ada auricular point ya tadi seperti disebutkan. Nah, pada kompok akupunktur yang titik-titik itu akan terjadi penurunan grerin. Hormon grerin yaitu hormon yang menstimulasi nafsu makan. Kalau hormon itu turun, maka nafsu makan juga akan menurun dan akan meningkatkan leptin, yaitu menekan sebagai penekan nafsu makan, yaitu leptin. Yang lima, membantu mengurangi faktor risiko penyakit jantung. Kenapa? Kelebihan badan membuat jantung harus bekerja lebih keras. Seperti jumlah lemak perut yang lebih besar, obesitas perut juga terkait dengan peradangan yang lebih besar, yang merusak jantung. Yang keenam, yaitu mengatur mood dan mencegah makan se-emosional. Jadi meningkatkan pelepasan neurotransmitter yang dapat mempengaruhi suasana hati. Yang ketujuh, adalah mengatur protein yang berhubungan dengan obesitas. Biasanya bisa juga dilakukan elektro-akupunktur yang membuat efek kuat pada protein, pada sel yang terkait dengan obesitas. Maka itu adalah pengantar saya yang berupa poin-poin minimal yang Bapak-Ibu perlu tahu, sehingga Bapak-Ibu bisa mengikuti e-seminar ini dengan lebih mudah, lebih konkret, dan bisa bertanya lebih jelas. Akhirnya, melalui e-seminar nasional PIKTI dengan tema Klinikal Application of Diet Influential Point and Acupuncial for Weight Loss, Eating Disorder. PIKTI mengajak kita semua bersama-sama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Karena masyarakat hidup sehat di Indonesia kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sabe Sata Bawantu Suki Tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Terima kasih saya kembalikan kepada moderator, Novrizal Paedasal. Terima kasih. Terima kasih, PIK, atas pengantarnya yang luar biasa as a keynote speaker tentunya. Dan juga itu adalah pengetahuan baru buat kita. Kita terutama adalah yang baru mengenal yang namanya pengobatan medis secara tradisional. Seperti itu ya, PIK ya. Jadi tadi bakteri menyampaikan juga terkait dengan kalau akupuntur itu adalah menyimbangkan, kesimbangkan fisiologi tubuh manusia. Dan sudah ada dua cara yang memang saat ini sudah berlangsung adalah secara TCM dan juga secara kedokteran secara konvensional. Dan bagaimana si akupuntur ini dapat membantu tadi ada terakhir disebutkan tujuh cara. Termasuk adalah cara mengatur protein, menurunkan berat badan, terus bagaimana caranya juga bisa meredus nafsu makan. Nah, sebenarnya tadi disampaikan kuncinya bahwa akupuntur sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi harus seimbang. Tentunya adalah dengan melakukan dietary, eksersis, dan juga psikologinya secara tepat. Oke, terima kasih, Pak Eka. Ibu dan Bapak, kita akan lanjut. Tentunya adalah seperti jenis saya pada saat awal tadi saya buka, bahwa kita akan kedatangan dua narasumber ataupun guest speaker yang memang luar biasa di videonya masing-masing. Untuk itu, please welcome Dr. Leong Kwai Yin. Is ready? Apakah sudah ada Dr. Leong Kwai Yin? Ibu dan Bapak, saya akan pertengalkan sedikit profil dari Dr. Leong Kwai Yin. Dr. Leong Kwai Yin is a doctoral in Chinese medicine director, Chunghwa Acupuncture Research Institution, a subsidiary of Singapore Chinese Physicians Association, and also became a registered traditional Chinese medicine practitioner in 2004, and has served a volunteer position in Singapore, Chunghwa Medical Institution since 2005. Dr. Leong was awarded a scholarship for the doctorate program at the Nanjing University of Chinese Medicine in 2011. He successfully attended the doctorate degree in Chinese medicine in 2014. He joined the Singapore Chinese Physicians Association or SEPA in 2004, and joined the executive council in 2008. As an executive council of SEPA, he has served as secretary general, vice chairman of the Singapore Chunghwa Medical Institution. He is now the director of Chunghwa Acupuncture Research Institution, a subsidiary of Singapore Chinese Physicians Association. And also, ladies and gentlemen, Dr. Leong Kwai Yin, please welcome. It's also a profession in multiple languages, including Chinese, English, and also Japanese. But all the material will be translated by Mr. Henry Rehman Lai, S-A-G-Kes as interpreter, will be in Bahasa Indonesia. Dr. Leong Kwai Yin, the screen is yours, please. Dr. Leong Kwai Yin, okay, thank you, Noriza. You're welcome. Dr. Leong Kwai Yin, can I pronounce your name correctly? Yep. Dr. Leong Kwai Yin, okay, thank you. Okay, on the screen, you see the picture of a dog. Actually, dogs also have meridian and acupuncture points. Just like us. Dr. Leong Kwai Yin, okay, although some of the points are not exactly where they are or not the human body. Dr. Leong Kwai Yin, okay, now let's get into the eight influential points. Okay, the earliest record of the eight influential points is found in the book Nanjing, question 45. Okay, these influential points relate to the key of the eight aspects. We have the chan, fu, qi, blood, tendons, vessels, bone, and marrow. So, these are the eight aspects. So, these are the pictures showing where the eight points are. I think just saw the keynote speaker also mentioned this already. I don't have to mention too much about all these points. Okay, so these are pictures showing all the points where they are. So, I will start with the first one, chan men. Jadi, saya akan mulai dengan chan men. Chan men is the influential point of the chan organ. So, as you can see, the location is at the side of the abdomen below the three end of the 11th rib. Jadi, anda bisa melihat pada gambar bahwa titik itu berada pada ujung daripada rusuk ke-11. So, the action is harmonizes the liver and sprain, regulates the middle and lower chan, fortifies the sprain, spread the liver and regulates qi. Jadi, anda bisa melihat bahwa sifatnya itu adalah untuk mengharmoniskan antara hati dan limpa, meregulasi daripada jauh bawah dan tengah, memperkuat limpa, dan membantu seberlancar dari liver, dan meregulasi qi. So, the indications are pain in the hipochondrate region, abdominal distension, vomiting, sphinomegaly, hipatomegaly, and so on. Jadi, anda bisa melihat di situ bahwa indikasinya adalah nyeri pada area hipochondria, kemudian distensi pada area perut, kemudian mual atau muntah, sphinomegaly, hipatomegaly, dan lainnya. The next point is chong wan, CV-12. Jadi, berikutnya adalah chong wan atau CV-12. Jadi, ini adalah titik influensial untuk organ full, dan merupakan titik mu depan daripada lambung. Ini adalah di bidang tengah-tengah antara sternum dan umbilicus, Jadi, posisinya berada di tengah-tengah, di antara ujung daripada sternum dan umbilicus. Dan aksinya itu adalah mengharmoniskan gel tengah, lalu menurunkan energi yang berbalik, menguatkan lambung, dan juga menguatkan limpa, serta meregulasi energi dan meredakan nyeri. Di situ indikasinya adalah sakit perut, distensi pada perut, boborikmus, kemudian mual, muntah, asam lambung naik, diare, konstipasi, disentri, kuning, indistensi atau gangguan pencernaan, dan susah tidur. So, as you can see, these first two points actually will also help with weight loss, if you notice the indications of indigestion, nausea, and so on. Kalau anda bisa melihat indikasinya, ia juga mempunyai manfaat sebenarnya untuk menurunkan berat badan. Ini merupakan gambar apa saja yang bisa dilakukan oleh titik ini, baik tembong, pergangguan pencernaan, asam lambung naik, nyeri perut, mual, dan muntah. Jadi dia merupakan titik influensial untuk energi atau Qi, dan merupakan titik mu depan dari perikardium. Jadi posisinya itu ada pada jarak di antara dua puting. Jadi fungsinya adalah untuk meregulasi Qi, merilaskan dada, menurunkan daripada energi lambung dan paru-paru yang berbalik, bermanfaat untuk mengumpulkan Qi, bermanfaat juga untuk bayu darah dalam kaitannya dengan menyusui, untuk melancarkan dan mendukung asing. Indikasinya adalah untuk asma, nyeri pada dada, rasa dada penuh, palpitasi, kemudian juga air susu yang kurang, cegukan, lalu juga kesulitan untuk menelak. Ini merupakan gambar yang menunjukkan indikasinya. Titik berikutnya adalah gosu. Ini merupakan titik pengaruh untuk darah. Posisinya ada di batas bawah daripada spinosus prosesus daripada T7, satu setengah jom ke samping. Di sini fungsinya adalah untuk konik darah, lalu kemudian membuyarkan daripada stasis, mendinginkan darah yang panas, menghentikan pendarahan, memupuk serta mengharmoniskan darah, dan mengharmoniskan diaframa, serta menurunkan Qi yang berbalik. Indikasinya adalah anemia, vomiting, hiccup, belching, difficulty in swallowing, asthma, cough, splitting of blood, afternoon fever, night sweating, and measles. Indikasinya adalah untuk anemia, kemudian muntah, cekukan, kemudian asam lambung naik, kesulitan untuk menelan, asthma, batuk, muntah darah, kemudian juga ada demam pada sore hari, keringat di malam hari, serta campak. Ini adalah gambar yang menunjukkan semua indikasi. Dan ini merupakan gambar untuk menunjukkan indikasi yang berbeda-beda. At this point is Yang Lingquan. Jadi berikutnya adalah Yang Lingquan. Okay, this is as shown in the previous, on the side of the knee, is below the lateral aspect, in the tender depression, approximately 1 chun anterior inferior to the head of the fibula. Posisinya adalah di bawah daripada aspek lateral, daripada lutut, pada area depression daripada otot, kira yang lebih sekitar 1 chun, sisi anterior dan inferior, dari kepala fibula. Okay, benefits the sinew, or tendens and joints, activates the channel and alleviate pain, spread liver qi, and benefits the lateral costal region, creus liver and gallbradder damp heat, and harmonizes the shaoyang, or the gallbradder meridian. This is useful for the tendon, the presentation also activates, and moving away from the meridian, which helps to spread the heart energy in a long way, and is useful for the area of the postal area, to clean up from the heat, and affect the heart and embudu, and harmonize the shaoyang. Indications are hemiplegia, weakness, numbness, pain on the lower extremities, swelling, pain of the knee, very very hypochondral pain, bitter taste in the mouth, vomiting, jaundice, and infantile convulsion. Indikasinya digunakan pada kasus hemiplegia, kelemahan, lalu rasa kebas, dan nyeri pada ekstremitas bawah, bengkak, dan nyeri pada lutut, beri-beri, nyeri hipokondriat, rasa pahit di mulut, muntah, kuning, dan adanya kejang pada anak-anak. Ini adalah gambar untuk menunjukkan indikasi daripada titik tersebut. Sudah tentu ada beberapa yang mempunyai diri dan keputusan di atas 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 di atas. Sudah tentu ada di atas 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 peksi telinga of course now I just go quickly for the slides first and later I will go through how I apply them for clinical application after I go through the eight points first okay next is a thaiyuan this the vessel influential point this also the yun primary point of the lung meridian ini merupakan titik yun daripada meridian paru-paru okay this at the ready end of the transverse crease of the wrist in the depression of lateral side of the radial artery posisinya ada pada sisi akhir daripada radial pada sisi cekungan transversal daripada pergelangan tangan pada depresi sisi lateral daripada radial arteri of course as is a virtual presentation I cannot show you how to do it how to avoid the actually when you do akupunktur tentu saja karena di dalam presentasi ini kami gambarnya saya tidak bisa menunjukkan bagaimana caranya menghindari arteri radial waktu melakukan akupunktur okay the actions are tonify the lung transforms frame promote descending function of the lung regulates harmonizes the hundred vessels and activate the channel alleviates pain lalu aksinya itu adalah untuk tonic pada paru-paru mentransformasi dahak mempromosikan serta menurunkan meningkatkan fungsi paru-paru untuk promosi dan menurunkan kemudian meregulasi dan mengharmoniskan seratus daripada pembuluh dan mengaktifkan pembuluh dan meredakan nyeri. Indikasinya adalah untuk vaskulitis arteriosklerosis akrotisma kemudian batuk lemah yang kronis, asma, mengi, hemoptisis, palpitasi, nyeri tenggorokan, nyeri pada dada, pergelangan, dan lengan. Ini merupakan gambar untuk menunjukkan indikasi terhadap titik tersebut. Ini merupakan titik pengaruh terhadap tulang. Ini merupakan titik terhadap tulang. Posisinya adalah satu setengah cun sisi lateral daripada batas bawah T1. Aksinya memiliki manfaat untuk tulang, persendian, kemudian juga untuk membebaskan faktor patogenik, kemudian juga menguatkan eksterior, meregulasi ci paru-paru, dan meredakan tatuk. Indikasinya adalah sakit kepala, nyeri pada leher, kemudian pada punggung, nyeri, dan pada area skapula, batuk, demam, serta kegaguan leher. Ini adalah gambar yang menunjukkan semua indikasi terhadap tulang. Berikut adalah gambar untuk indikasi-indikasinya. Kemudian titik berikutnya adalah Xuanzhong. Ini juga dikenal sebagai Xuanzhong. Sering juga dikenal sebagai Xuanzhong. Ini merupakan titik pengaruh untuk Tsum Tsum. Posisinya ada di tiga Xuanzhong, di atas daripada hujung eksternal maleulus, pada sisi anterior batas fibula. Memiliki manfaat untuk tendon dan tulang, untuk leher, lalu juga untuk membebaskan angin lembat, membersihkan api dari empedu, mengaktifkan jalur meridian, dan meredakan nyeri. Indikasi adalah miastenia, apopleksi, hemopragia, pain of the neck, abdominal distension, pain in the hypochondriac region, muscular atrophy of the lower limbs, spastic pain of the leg, dan beriberi. Indikasi adalah untuk miastenia, apopleksi, hemipragia, nyeri pada leher, distensi pada abdomen, nyeri pada area hipokondria, atropi pada otot, pada kaki bagian bawah, lalu kemudian nyeri kaku pada kaki, dan juga beriberi. So, these are the indications on the picture. Berikut adalah indikasi pada gambar berikut. So, I also try to introduce kuasa dan pak kuan here. Saya juga akan mencoba untuk memperkenalkan kuasa dan pak kuan. Oke. Saya menggunakan ini karena ini adalah efektif, dan kadang-kadang orang tidak merasa selamat menikmati penggunaan ke titik yang saya katakan sebelumnya. Teknik berikut ini cukup aman, dan karena juga orang kadang agak takut dengan jarumnya, namun juga tetap efektif. So, some of these points, I will go back and mention which are the points which I normally do kuasa on. Nanti kita akan kembali pada titik-titik yang sudah saya sebutkan untuk saya jelaskan titik mana yang saya biasa lakukan kerokan. Contoh misalkan, mari kita kembali pada chanmen. Chanmen, as you can see, is on the chest. So, sometimes when people have abdominal distension, vomiting, we will just do kuasa atau kerokan on the point itself, instead of inserting a needle. Misalkan pada orang yang mengalami kembung, maka kita bisa melakukan kerokan pada titik tersebut daripada memasukkan jarum. Because sometimes people are afraid that the needle will penetrate to the intestine and so on, so they are worried. Karena kadang orang itu takut sekali kalau jarumnya itu masuk sampai kena ke usus. And this is also a point that we can use on for weight management eating disorder. This is a commonly used point. We can also kuasa along the center line. Ini juga titik yang bisa kita lakukan kerokan pada area garis tengah sepanjang daripada garis tengah dari perut pada orang-orang dengan kasus gangguan makan dan pengaturan berat badan. Berikutnya adalah san chong. A lot of people find it difficult to insert neither because you touch the bone almost immediately. The skin is very thin here. Banyak orang mengalami kesulitan untuk memasukkan jarum di sana karena posisinya itu langsung berhubungan dengan tulang dan kulitnya itu tinggi sekali. Jadi biasanya kita melakukan kuasa sepanjang daripada sternum. This point, although we did not actually mention here, but for shortness of breath, we do this and the patient can breathe better and deeper. Titik ini juga bisa dilakukan pada orang-orang yang mengalami nafasnya itu pendek. Dan setelah dilakukan kerokan, mereka menjadi lebih longgar nafasnya. Dan ke su, this, the point we also use a lot for blood disorders. Dan berikutnya adalah ke su yang sering sekali digunakan pada masalah gangguan darah. Okay. Then Yang Lingquan. Yang Lingquan. Okay. We usually do kuasa on Yang Lingquan as well, but of course, acupuncture is very common on this point. Tentu kita bisa melakukan kerokan pada titik Yang Lingquan, tetapi jarum itu paling sering digunakan pada titik tersebut. So, for ladies, if you walk a lot doing your afternoon shopping, and you find that you cannot walk anymore, you can actually press on this point, you can do scrapping. If you have a needle, of course, you can insert a needle here. After about 20 minutes, you can start your shopping again. Jadi untuk para wanita yang sedang shopping, kalau anda berjalan lama lalu capai, anda bisa melakukan pijatan atau kerokan di sini, atau memberikan jarum terlebih dahulu, 20 menit kemudian anda bisa melanjutkan shopping anda kembali. Okay. So, Taiyuan is another point where, like I said, because it's just next to the artery. So, a lot of people cannot insert the needle here. Ya, jadi titik berikutnya adalah Taiyuan. Tetapi karena dia sangat dekat sekali dengan area pembuluh darah, jarang sekali orang memasukkan daripada jarum. So, although we call it the vessel inferential point is an important point on the lung meridian. Ini merupakan titik yang penting sekali daripada meridian paru-paru dan mempunyai pengaruh terhadap pembuluh. So, you see that all the indications will relate to respiratory system like cough, asthma, and so on. Anda bisa melihat bahwa indikasinya itu banyak sekali berhubungan dengan masalah pernapasan, seperti batuk, dan lain sebagainya. So, my experience is we do a lot of scrapping on this line, especially when people have cough, shortness, or breath, even block nose. Jadi, titik ini sering sekali dilakukan kerokan juga pada kasus orang-orang yang merasakan hidungnya tersumbat, hapus pendek, batuk. Jadi, titik ini adalah titik yang penting untuk tulang, untuk masalah sakit punggung, sakit kepala, sakit leher. Karena titik ini dekat sekali dengan paru-paru, maka beberapa orang itu cukup khawatir atau takut memberikan jarum di situ. Jadi, saya akan tunjukkan titik-titik yang sering dipakai pada kerokan dan banyak sekali titik-titik lain yang juga kena. So, this point is actually next to the bone. Scrapping can also be done, but because too close a bone, sometimes it's difficult to see the scrapping marks coming out for this point. Jadi, titik ini itu juga sering juga dilakukan kerokan, tetapi karena dia sangat dekat sekali dengan tulang, sehingga pada saat dilakukan kerokan, itu sangat sulit untuk bisa muncul tanda kerokan dari sana. So, this is the, of course, the picture on the left, the back, this is done by me. You can see. Of course, this is the, I found some of these pictures from Indonesia, this is about kerokan, how you do it, it's slightly different from us. Jadi, ini gambaran yang saya ambil dari Indonesia, bagaimana orang dahulu juga melakukan kerokan, sedikit berbeda dari kita. And, of course, the Western modern treatment also has got something, they don't call it kuasa atau kerokan, but you can see the two different names here. Jadi, di barat itu juga ada, tetapi yang mereka tidak menyebutkan seperti itu, itu adalah dua nama yang berbeda. Jadi, kita ada IASTM dan ESWT. Jadi, ada IASTM, lalu ESWT. And, you also have other tools that are used. Kemudian juga ada lata-lata lain yang dipakai. Of course, this is what we use for kuasa. Dan tentu saja ini adalah apa yang kita lakukan dengan kerokan. And the picture in the center with a coin is what the Indonesians normally use for kerokan. Gambar yang ada di tengah yang menggunakan koin itu yang pada umumnya orang-orang di Indonesia menggunakan untuk kerokan. Okay. So, of course, kuasa, there are quite a number of scientific papers done on it. And some of the indications, what it can do, it increases surface micro perfusion, increase immune system, and treatment of even chronic active hepatitis B. And this is a paper done by Indonesians. Ini merupakan salah satu paper yang dibuat oleh orang Indonesia. Okay. And now we talk a bit about capping. Berikutnya kita akan bicara sedikit tentang tekang. Apa yang kita lihat dana? Cupping, as you can see, there are now new types of equipment. Like on the left, you can see that they're using vacuum. This is a plastic cup, then on the right-hand side at the top, the bamboo cup, Semua ini lebih tradisional di gunakan, menggunakan api. Anda bisa lihat pada gambar yang sebelah kiri itu merupakan alat kop atau pekam dari plastik, sedangkan yang di ujung kanan itu adalah dari bambu yang tentunya itu merupakan alat yang lebih tradisionalnya dan juga gelas dengan menggunakan teknik api. Dan ternyata catatan yang paling awal ditemukan penggunaan kop itu dengan menggunakan tanduk daripada binatang pada sekitar abad ketiga dan tentu saja juga ditemukan dalam pengajaran dari Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu contoh gambar bagaimana kop atau pekam dilakukan di Indonesia. Berikut ini adalah data yang dikumpulkan oleh komunitas kop di Inggris. Berikut ini adalah data yang dikumpulkan oleh komunitas kop di Inggris. Jadi Anda bisa lihat orang-orang Inggris juga ternyata sangat menikmati manfaat daripada kop bukan hanya oriental saja. So, ini masih ada dari sini? If I still have time, I'll continue with some of these points. If not, I'll stop here. Jika you still have time, please Doctor. Okay. Jadi, walaupun saya menjelaskan tentang delapan titik tersebut, tetapi ketua dari PKNI, Sinsai Sujanto, sudah juga menjelaskan tentang PKNI T-shirt. Sorry, Henry, I did not translate this for you. It's okay, no problem. Okay, there is one we call the eight command points. Berikutnya adalah titik-titik komando. Okay, for acupuncturist, these points usually you will have memorized by heart. Pada umumnya, akupuncturist itu harus menghafalkannya, titik-titik ini. So, using these eight points, you can probably treat most of the patients that come to you. So, dengan menggunakan titik-titik ini, Anda sudah bisa membantu klien yang datang kepada Anda pada umumnya. Okay, this slide shows the traditional eight points. Kembali ini menunjukkan delapan titik-titik tradisional. Then, I found that some people have eight new points. I'm sorry that I did not translate the picture, but you can see that I've more or less translated what they can do for the eight points. So, they are more or less the same as the traditional points. Except for Taichung LV3, which is on the leg itself, on the foot. Sorry. And this point actually treats pain at the back of the head. Titik ini khusus untuk membantu pada kasus-kasus nyeri pada bagian belakang daripada kepala. Then, this is the point which Shinse Suyanto was thinking that I will be talking about. Ini juga adalah titik-titik yang Shinse Suyanto juga berharap saya membahasnya. Okay, this are points which we think that is actually a Taoist or Qigong concept instead of TCM. Sebenarnya ini merupakan Taoist atau konsep Qigong Taoist dibanding TCM. So, all these meridians are different from what we learn the 12 meridians of the Chang and Fu. The 12 meridians regular meridians are like rivers, and these 8 extra meridians are like lakes or marshes. So, this will store energy for the body, and actually retains when the body needs it. They also drain and eliminate aggressive energy to maintain the hemeostasis. Okay, there are two persons which I would like to introduce here. One is Li Shizhen. Li Shizhen is actually most known for writing the book of Chinese Mason Materia Medica. Dia cukup terkenal dari buku tentang Materia Medica. And next is this Taoist, Chang Po Tuan. Berikutnya adalah Taoist, Chang Po Tuan. Both of them actually have written some works on the 8 extra meridians. So, as you can see, I did not translate here, but the name on the bottom left is Chang Po Tuan. And on top, the second name, the third name. Lalu di atas, yang kedua dan ketiga. Dua itu adalah salah satu, dua dari delapan manusia abadi. I think those who know Chinese mythology or legends would know the legend of the eight immortals pretty well. Untuk yang mengetahui mitologi Tionghoa, mungkin Anda akan mengetahui tentang kisah legend dari delapan manusia abadi. At the bottom on the right, you have one name called Wang Chongyang. Lalu yang paling kanan itu ada Wang Chongyang. And who is Wang Chongyang? Siapakah dia? Dia mempunyai tujuh siswa yang cukup terkenal. Dia mempunyai tujuh siswa yang cukup terkenal. Oke. Jadi kalau Anda tertarik, maka slide ini adalah untuk Anda untuk bisa memahami dan pengertian dan manfaat dari pasangan-pasangannya. Oke. My slide will be for you, so I don't go through too much of all this. Jadi saya akan tidak akan masuk terlalu lebih jauh ini karena slide-nya untuk Anda. Oke. So, the seven disciples of Wang Chongyang is actually on the bottom of the picture. Tujuh daripada mulut Wang Chongyang itu ada di pojok kanan bawah, gambar di bawah. I think many of you will have watched this serial and movie, The Kondo Heroes. Yes, I did. Saya yakin banyak dari Anda pernah menonton film dari ini kan. I love this. So, I will tell you that TCM can be fun. Jadi saya ceritakan pada Anda, TCM itu sebenarnya bisa menyenangkan. Oke. I think I should stop here. If there's a need, I can always come back again and talk on other topics. Saya kira saya akan cukup sampai di sini. Tapi kalau memang ada kepentuhan, saya bisa kembali lagi ke topik yang saya sudah sampaikan. So, thank you very much, Dr. Kua Yin Leong. Should I call you Dr. Yin or Dr. Leong? Dr. Leong, thank you. Dr. Leong, thank you very much for your sharing. I'm sure that everything that is shared will be very useful for all of us. Of course, adding knowledge to be able to lose weight because dedication for the eating disorder. And to promote a healthier life. Dr. Leong, don't go anywhere because the show is not over yet. I have to go to another speakers. I'm sure that the audience here have a lot of questions to you when you stay with us. Thank you very much. Okay. Sama-sama, audience yang hari ini tadi adalah papanan dari Dr. Kua Yin Leong terkait dengan 8 titik. Sangat-sama menarik sekali. Jadi itu bukan hanya mempengaruhi dari seluruh organ tubuh yang ada di kita, baik punggung. Saya sendiri punya isu terkait dengan itu. Terutama di punggung saya. Jadi mungkin saya akan ada satu pertanyaan di belakang. Namun sebelumnya, kita akan masuk ke pembicara kedua. Sudah hadirkah Bapak Dr. Dharmakumara Widya? Sudah ada di tengah-tengah kami? Ya, sudah. Hai, Bapak apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Thank you. Sebelum Bapak prepare, sambil tunggu Bapak prepare untuk slideshow-nya, saya akan sedikit bacakan terkait dengan profilnya Bapak. Bapak Dr. Dharmakumara Widya, MCAS, SP Akupuncher. Tentunya adalah memang spesialis di akupuncher ya, Pak. Lahir di Jakarta, 4 April, 61 tahun silam. Lalu Bapak adalah dokter lulusan FKUI tahun 1979 dan juga spesialis akupuncher di rumah sakit RSCM tahun 1986. Lalu lulus untuk Magister Kesehatan UNS 2010. Dan saat ini, Bapak dokter spesialis akupuncher di rumah sakit Hermina Kemayoran, Klinik Mutiara Gading, dan Apotek Dunia Sehat, Mangga Besar. Betul ya, Pak ya? Ya, ya. Oke, Pak, kami ingin mendengar lagi banyak hal-hal yang menarik terkait dengan topik-topik yang ini, melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh kino speaker dan juga narasumber sebelumnya, Dr. Khoi Yin Long. Silahkan, screen-nya milik Bapak. Silahkan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pertama-tama, terima kasih kepada PIKTI dan khususnya Dr. Eka Wahyu Kasih yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini. Juga kepada Dr. Leong. Thank you for your good presentation. Dan juga kepada moderator, Bapak Nov Rijal. Juga tidak lupa kepada Bapak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swasti astu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Baiklah. Bapak, Ibu, Ibu, serta saudara-saudara yang saya hormati. Kita mulai pembicaraan sore hari ini tentang acupuncture for weight loss and eating disorder. Kita ketahui bahwa kelebihan berat dan kegemukan merupakan satu kondisi penumpukan lemak yang berlebihan atau abnormal, sehingga merupakan risiko bagi kesehatan. Dan kegemukan ini sudah menjadi satu epidemik. Mungkin nama-nama jadi pandemi berakali. Lebih dari dua per tiga penduduk dewasa di Amerika overweight atau obese. Dan satu dari tiga orang Amerika menderita obesitas. Dulu dianggap bahwa obesitas ini adalah problem hanya pada negara-negara yang berpendapatan tinggi. Tetapi sekarang secara dramatis sudah terjadi pula pada negara-negara yang berpendapatan rendah ataupun menengah khususnya pada daerah urban. Tahun 75 sampai dengan tahun 2016, prevalensi overweight atau obese pada anak-anak dan remaja usia 5 sampai 19 tahun bertambah empat kali lipat dari 4 persen menjadi 18 persen. Dan ini merupakan satu hal yang membahayakan karena lebih dari 4 juta penduduk meninggal setiap tahun sebagai akibat dari kegemukan ataupun penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kegemukan. Nah bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu termasuk sehat atau gemuk? Kita biasanya memakai patokan body mass index atau indeks masa tubuh di mana ada perhitungannya. Kalau kita normal, perhitungannya antara 18,5 sampai 24,9. Lebih dari itu overweight, selebihnya lagi obese, dan lebih tinggi dari itu lagi jadi extremely obese. Dan di bawah normal tentunya adalah underweight. Untuk menghitungnya adalah caranya memakai rumus seperti ini, berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter, dikali tinggi badan dalam meter. Jadi tinggi dalam meter kuadrat. Tetapi kalau kita sulit menghitung, karena sekarang sudah ada Bapak Google, kita cari saja di Google, nanti banyak tabel-tabel seperti ini, carilah tabel yang ada kilogram dan centimeter. Kalau pakai libras, pakai inci kan susah. Kita lihat, ada kilo, ada centimeter, kita tingginya berapa, lalu diketemukan dengan beratnya berapa saat ini, lalu termasuk daerah hijau atau tidak. Kalau hijau berarti sehat, kalau lebih dari hijau, itu warna oranye sudah overweight, dan yang merah sudah obesitas. Kalau biru, underweight. Ini contohnya seperti ini, katakanlah seseorang dengan tinggi 160, maka kalau sehat itu ukurannya 18-24, jadi beratnya sekitar 47,7-63,6 kilogram. Itu dianggap sehat. Kalau tingginya 170 sehat antara 54,5 kilo sampai dengan 70,5 kilo. Jadi kalau kita sulit, kita kurangi saja tinggi, dan tinggi kita dikurang 100, yaitulah kira-kira mendekati di jangkauan sehat. Mungkin lebih sedikit atau kurang sedikit. Jadi tinggi dikurang 100, itulah kira-kira berat yang dalam jangkauan sehat. Ini teorinya, kita akan sehat kalau kalori yang masuk sesuai dengan kalori yang keluar. Tetapi kalau pemasukan kalori itu lebih banyak daripada kalori yang keluar, maka tentu kalori yang kelebihan itu akan disimpan dalam tubuh kita menjadi lemak. Jadi secara sederhana, penyebab daripada obesitas itu adalah low physical activity, aktivitas fisik yang kurang, makanan yang berlebihan, dan faktor genetik. Dan obesitas ini menyebabkan banyak hal, antara lain peradangan, sistemik, kemudian insulin resistance, resistensi insulin, dan diabetes itu kencing manis, tipe 2. Dan juga akan berakibat pada penyakit kardiofaskuler. Inilah kondisi di mana orang kurang aktif dalam fisik, apalagi dalam masa pandemi, sehingga banyak WFH. di rumah saja, sehingga tentu bagi sebagian orang tidak melakukan kegiatan fisik yang cukup. Atau makanan yang berlebihan, terutama yang berlemak, dan makanan-makanan yang dikategorikan sebagai junk food. Termasuk juga minuman. Minuman yang manis, itu juga akan membuat penimbunan cairan, dan penimbunan manis itu akan disimpan juga menjadi kegemukan dalam tubuh kita. Jadi perhatikanlah, makanan-makanan seperti ini harus dikurangi. Kemudian faktor genetik, ini akan sulit, kalau faktor genetik sudah dari orang tua. Komplikasinya banyak. Pertama adalah sleep apne, yaitu sesak pada waktu tidur, lalu penyakit paru-paru, penyakit hati, batu empedu, kanker, strok, penyakit jantung, diabetes, pancreatitis, artritis, dan gout, atau asam urat. Nah, bagaimana kah pengobatannya? Jadi saat ini, pengobatan obesitas tentu tidak bisa hanya satu cara. Jadi dianjurkan oleh WHO adalah manajemen diet, cara makan yang benar, lalu physical activity, lalu modifikasi perilaku, kemudian pengobatan dengan obat, pembedahan, pengobatan tradisional, dan cara-cara lainnya. Penggunaan akupunktur untuk obesitas, dia belum terlalu lama, tetapi sekarang sudah menjadi satu cara terapi yang sangat banyak digunakan. Tentu tidak cukup dengan apapunktur, harus ditunjang dengan healthy food, dia diet yang sehat. Kita mengetahui sekarang banyak cara diet, ada diet keto, ada diet mediterranean, ada diet atkin, dan sebagainya. Pada prinsipnya, kalau disederhanakan, gantilah sarapan dengan buah dan sayur, kurangilah makanan yang digoreng, air putih yang cukup, dan buatlah jadwal makanan yang benar, sehingga membuat tubuh menjadi lebih sehat. Yang kedua adalah eksersis. Eksersis dengan cara apapun yang sesuai dengan kemampuan tubuh seseorang, tetapi dalam eksersis ini juga harus diperhatikan, karena kalau eksersis dilakukan secara tidak tepat, maka tidak berefek untuk mengurangi berat badan atau kegemukan. Karena banyak kali eksersis yang tidak pada porsi yang pas, menyebabkan nafsu makan bertambah. sehingga sekian kalori hilang pada waktu eksersis, sekian kalori bertambah pada waktu dia makan kembali, karena lapar. Oleh karena itu, harus berhati-hati dalam eksersis ini, kalau takrat eksersisnya tidak tepat, maka banyak orang yang sudah ikuti gimnastik di tempat-tempat senam, tapi tidak bisa kurus. Karena mungkin nafsu makannya malah bertambah. Kemudian oral pill, ini memang ada dan sekarang juga terbatas. Di Indonesia mungkin obat penekan nafsu makan hanya ada satu macam barangkali. Dan satu lagi, obat buat menghilangkan lemak dari makanan, artinya obat itu mencegah penyerapan lemak, enzim lemak itu dari dalam usus, sehingga lemak yang dimakan pada makanan akan tidak diserap dan keluar. Tetapi tentu obat ini juga tidak bisa berlangsung terlalu lama, mempunyai batas besar tertentu, dan kadang-kadang kalau obat penekan nafsu makan juga ada adaptasi. Setelah sekian lama, makan obat itu menjadi kurang mempanlah istilahnya. Kemudian yang terakhir tentu barangkali adalah dengan pembedahan. Dengan berbagai macam cara pembedahan untuk yang tentu beratnya sangat berlebihan, tetapi di sini kita tidak akan bicarakan. Lalu bagaimana peranan akupunktur dalam penurunan berat badan. Dalam Suwen atau Book of Plain Questions dikatakan bahwa kalau kegemukan terjadi pada para bangsawan, nobleman itu orang-orang besar dan orang-orang kaya, mereka tentu makan makanan yang berat dan berlemak. Makanan yang berat dan berlemak itu apabila dikonsumsi dalam jangka panjang, maka membuat tubuh itu menjadi terganggu fungsinya dalam organ-organ itu terjadi kelembapan, lembab itu kemudian menjadi riak, dan riak itu akan menjadi satu sumbatan dan melemahkan fungsi dari berbagai organ tubuh yang tadi disebutkan barangkali. Misalnya fungsi limpa, lambung akan terganggu, kemudian paru-paru, hati, dan ginjal. Kalau apa-apa ibu-ibu sudah melihat gambar ini, inilah bayangan orang zaman dahulu tentang organ-organ tubuh dalam diri manusia, organ tubuh dalam tubuh manusia. Jadi mungkin tidak sama. Jadi misalnya paru-paru berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang. Karena pada zaman dahulu itu orang kan tidak boleh bedah mayat. Jadi para ahli itu menggambarkan paru-paru seperti itu. Liver juga hati, kalau bapak ibu lihat, tidak sama dengan liver sekarang ini. Ya memang juga fungsinya berbeda. Nah, pada penelitian, kita tahu bahwa saat ini penelitian akupunktur untuk obesitas sangat banyak. Oleh karena itu, saya hanya mengambil satu atau dua saja sebagai contoh. Karena banyak sekali. Di sini Yu Meichung tahun 2020 melakukan review 8 RCT randomized clinical trial dengan 403 pasien. Hasilnya dibandingkan dengan akupunktur SIAM, akupunktur yang placebo, akupunktur memberikan pengurangan bermakna dalam indeks masa tubuh, perhitungan yang tadi kita pelajari, berat badan, lingkar pinggang, dan presentase masa lemak tubuh. namun tidak didapatkan perbedaan bermakna dalam waist-heat ratio atau perbandingan pinggang panggul mungkin karena singkatnya masa pengobatan. Disimpulkan bahwa akupunktur merupakan terapi efektif untuk simple obesity dibanding dengan placebo. Titik akupunktur itu sangat banyak yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi yang diperiksa. Tetapi umumnya ada titik-titik utama yang banyak dipakai yaitu CV-12 tadi kita sudah lihat CV-12 di perut stomach-25 juga di perut ST-36 di tungkai bawah SP-6 dan SP-9 juga di tungkai bawah. Nah ini titik-titik yang berkaitan dengan lambung usus besar dan limpa. Dapat juga ditambahkan dengan titik lain misalnya SJ-6 itu untuk mempermudah buang air besar. Kalau pada pasien-pasien yang mengikuti program penurunan berat-barat kadang-kadang terjadi susah buang air besar. Jadi bisa ditambahkan titik SJ-6. Lalu associate forfeit places. Jadi kita juga bisa menambahkan titik-titik atau penusukan jarum pada tempat-tempat yang berlemak. Selain akubung tertubuh yang tadi kita lihat kita juga bisa memakai akupunktur daun telinga auricular akupunkture. Salah satu penelitiannya adalah dalam randomized clinical trial ini menguji teori bahwa akupunktur telinga ini dapat mengurangi berat badan lingkar pinggang dan indeks masa tubuh. Jadi ada 60 partisipan 60 peserta 30 menerima akupunktur yang benar dan 30 akupunktur yang placebo. Once a week seminggu sekali untuk 7 minggu. Di sini dipakai 4 titik yang mungkin tadi juga sudah disampaikan. Pertama adalah titik senmen. Titik senmen itu untuk penenang, berfungsi sebagai penenang. Lalu yang kedua titik stomach, lambung. Jadi dengan penusukan titik lambung ini tentu fungsi lambung akan dipengaruhi. Kemudian titik mulut, barangkali untuk mereka yang mulutnya selalu ingin makan. Titik mulut. Dan terakhir adalah titik kadang-kadang sebut appetite control atau titik hunger point. Ini untuk menekan nafsu makan. Jadi kalau titik ini ditusuk, maka keinginan makan akan berkurang. setelah dilakukan penelitian, maka ternyata berat menurun sedikit antara yang akupunktur dengan placebo. Jadi tidak begitu bermakna, sedikit bermakna. Marginally significant. Jadi tidak begitu bermakna. Jadi ada penurunan tapi tidak begitu bermakna. Begitu juga pada BMI atau indeks masa tubuh juga terjadi perbedaan. Itu pun marginally significant. Artinya tidak begitu bermakna. Karena P-nya 0,089. Tetapi terdapat satu perbedaan yang bermakna yang sangat besar, yang sangat significant adalah pada lingkar pinggang. Jadi pada lingkar pinggang itu terjadi perbedaan besar yang bermakna antara kelompok yang diakupunktur dan kelompok placebo. Kelompok yang di kelompok akupunktur yang bukan akupunktur sebetulnya. Sebagai pembanding. Kemudian diteliti lagi dalam mood atau suasana hati. Ternyata pada kedua kelompok itu moodnya membaik. Dan membaik itu bermakna. Walaupun antara kedua grup itu tidak bermakna. Tetapi terjadi perbaikan mood pada kedua kelompok itu baik yang akupunktur maupun placebo. Dan perbaikan itu signifikan kalau dibandingkan awal. bagaimana mekanisme akupunktur? Dan teori tentang mekanisme akupunktur terhadap obesitas sangat banyak. Di sini disampaikan satu saja yaitu bahwa penusukan titik akupunktur di satu sisi akan menurunkan beberapa zat itu misalnya neuropepidia y misalnya agrp menurun kemudian menurunkan excitabilitas of LHA LHA ini adalah lateral hypotelamic area yang merupakan feeding center jadi akupunktur jadi akupunktur itu akan menurunkan excitabilitas feeding center atau pusat lapar lah pusat makan atau pusat lapar sehingga kalau pusat itu menurun excitabilitasnya maka maka nafsu makannya akan berkurang kemudian juga menurunkan insulin dan leptin jadi insulin juga akan membaik dalam hal sensitif kadang-kadang terjadi insulin resistant akupunktur bisa membuat insulin itu menjadi sensitif kembali begitu juga leptin pada orang gemuk itu kadar leptin bisa sangat tinggi tapi tidak berfungsi yang disebut leptin resistant leptin itu adalah hormon untuk menekan nafsu makan tetapi pada orang-orang yang gemuk dan lama maka leptin itu sudah tinggi tapi tidak bisa menekan nafsu makan lagi karena sudah resistant terhadap leptin itu nah disini akupunktur akan menurunkan leptin dan kemudian membuat leptin itu bisa sensitif kembali bisa menjadi berfungsi kembali nah di sisi lain akupunktur itu juga akan meningkatkan POMC pre-opio melanocortin dan melanocyt stimulatif hormon meningkat kemudian juga meningkatkan excitability dari VMH ventral medial hipotalamus disini terdapat stati center jadi VFA ini adalah bagian dari hipotalamus yang berfungsi sebagai pusat kenyang pusat kenyang stati center rasa puas karena makan sehingga kalau ini meningkat maka dia cepat akan merasa kenyang dan juga CCK yang meningkat CCK itu adalah kolesistokinin ini adalah banyak hormon-hormon yang berkaitan dengan fungsi hipotalamus jadi sekarang dilihat bahwa ternyata akupunktur itu mempunyai banyak kaitan dengan fungsi hipotalamus dalam hal obesitas dalam hal keinginan makan dan rasa kenyang nah kombinasi dari kedua hal itu menyebabkan food intake akan menurun karena nafsu makan akan berkurang sebaliknya energy expenditure atau pengeluaran energi akan bertambah sehingga akhirnya akan membuat obesitas akan menurun ini adalah satu teori yang dikemukakan akhir-akhir ini bahwa akupunktur mempunyai hubungan dengan fungsi hipotalamus dalam hal pengobatan obesitas kemudian kita beralih kepada eating disorders ini lebih rumit jadi eating disorders adalah satu kondisi perilaku yang ditandai oleh gangguan makan yang berat dan persisten berkelanjutan dan berkaitan dengan pikiran dan emosi yang menyedihkan distressing jadi bukan semata-mata berkaitan dengan urusan fisik tapi juga sudah berkaitan dengan pemikiran dan emosi dan disini juga terdapat mungkin adanya frame of mind yang berbeda yang terganggu yang tidak normal daripada orang biasa karena itu kondisi ini jauh lebih sulit diatasi lagi dapat menjadi satu kondisi yang serius jadi kondisi ini bisa sangat serius dan mempengaruhi fisik psikologis dan sosial gangguan makan ini bisa terdapat pada 5% dari populasi dan umumnya terjadi pada remaja dan dewasa muda biasanya lebih umum pada wanita biasanya lebih umum pada wanita mungkin karena wanita perasanya lebih halus daripada laki-laki tetapi dapat terjadi pada semua usia dan bisa juga pada kedua gender dan gangguan makan ini sering terjadi bersama-sama dengan gangguan psikiatrik yang berkaitan dengan suasana hati dan kecemasan obsesif kompulsif disorder alkohol dan obat-obatan jadi tentu hal ini sangat rumit banyak tipenya tapi yang kita umum baca adalah yang pertama anoreksia nervosa bulimia nervosa binge eating disorder etnos atau eating disorder not otherwise specified yang paling kita kenal mungkin adalah anoreksia nervosa ditandai dengan adanya melaparkan diri sendiri dan mengurangi berat sedemikian rupa sehingga akhirnya mempunyai berat yang ringan kurang dibanding dengan tingginya dan usianya dan anoreksia ini merupakan satu penyakit yang memberikan kematian tertinggi dalam diagnosis penyakit jiwa lebih daripada gangguan pemakaian obat opium apa narkoba dan merupakan satu kondisi yang sangat serius body mass index atau index masa tubuhnya itu biasanya di bawah 18,5 pada dewasa ini gambarnya kira-kira seperti itu indeks masa tubuh yang 14,26 normalnya barangkali sekitar 21,36 jadi di gambar yang sebelahnya gangguan makan yang kedua yang mungkin kita kenal juga adalah bulimia nervosa umumnya ditandai dengan binge eating followed by purging artinya binge itu makan yang berlebihan dalam satu saat makannya banyak dan kemudian makan lagi sering makannya tapi diikutin purging purging itu purgasio kalau bahasa itunya jadi purgasio itu pengeluaran pembersihan jadi apa yang dia makan dia keluarkan lagi jadi dibersihkan kembali jadi makan banyak setelah makan banyak kemudian dibuang kemudian makan lagi dibuang lagi nah bagaimana cara purging itu atau pembersihan itu dapat melalui muntah yang dipaksakan jadi dia bisa muntah dipaksakan misalnya dengan menekan lidah belakang itu ditekan sampai mual lalu dia jadi muntah itu bisa jadi sudah makan lalu dia muntahkan lagi kemudian excessive exercise jadi dia olahraga berlebihan sampai jadi sangat turus atau yang lebih sederhana barangkali dia makan laksatif laksatif itu obat pelancar buang air besar katakanlah misalnya dia makan durukolaks kalau makan durukolaks terus buang-buang air yang hampir membersihkan perutnya jadi nanti apa yang dia makan keluar semua atau diuretics diuretics itu adalah obat kencing jadi biar kencing yang banyak jadi apa yang dia minum dikeluarkan lagi nah kemudian binge eating disorder itu tadi kita sudah lihat pada bulimia itu ada episode the binge binge eating disorder ini adalah makan yang berlebihan makan yang banyak dan berlebihan dan sering kadang-kadang makan walaupun tidak lapar kemudian merasa sedih malu kesal dan depresi kalau hanya itu bukan bulimia tapi kalau dia sudah makan banyak kemudian dia keluarkan itu menjadi bulimia dan yang lebih aneh lagi adalah pika ini adalah di luar tadi satu kelenan gangguan makan dimana seseorang itu secara berulang kali memakan makanan yang bukan makanan dan tidak ada nilai gisinya misalnya misalnya dia makan kertas paper kertas atau tisu dia dimakan kemudian kalau cat sudah lepas-lepas seperti keripik dia makan atau dia makan sabun atau makan clothes kain atau rambut kapur logam kerikil areng atau tanah liat ini satu kondisi yang tentu sangat berbahaya untuk tubuhnya penyebabnya tentu juga rumit ada biologi genetik neonatal komplikasi dan history of diet kemudian ada psikologis orang yang ingin perfeksionis ingin sempurna jadi ingin kurus supaya kelihatan bagus difficulty regulating emotion jadi orang yang tidak bisa mengatur emosinya lalu merasa tidak puas dengan tubuhnya sehingga dia menguruskan badan misalnya kemudian juga faktor sosial tekanan untuk kurus misalnya zaman dulu itu ada anggapan bahwa kalau kurus itu cantik jadi banyak gadis-gadis remaja yang membuat badannya kurus sekali supaya kelihatan cantik menurut dia dan menurut masyarakat saat itu jadi ada tekanan dari masyarakat kalau kamu mau cantik harus kurus kemudian bisa juga dibully dibully dan kekurangan support sosial pengobatannya ini tentu tidak mudah pertama yang menjadi dasar adalah psikoterapi psikoterapi adalah dasar dari pengobatan heating disorder dan biasanya adalah CBT atau cognitive behavioral therapy yang sekarang banyak dipakai untuk kelainan-kelainan mental ya tentu ini harus kepada akhlinya ya akhlinya yang bisa mengajarkan kepada si pasien untuk identifikasi pikirannya jadi pola pikirnya itu harus diubah frame of mindnya pola pikirnya itu harus diubah harus belajar menyadari mengubah pikirannya sehingga nanti perilakunya juga ikut berubah dan ini tentu tidak tidak mudah kemudian medication jadi obat-obatan jadi obat-obatan juga bisa diberikan tetapi biasanya tidak cukup bisa anti-psikotik artinya obat-obatan untuk gangguan jiwa yang berat bisa mood stabilizer untuk menenangkan dan anti-depresan atau anti untuk yang sedih depresi kan sedih anti-depresan itu jadi obat untuk menghilangkan kesedihan menghilangkan depresi dapat bermanfaat tapi harus dikombinasi dengan terapi-terapi lain tapi dengan obat itu bisa membantu mengurangi kecemasannya lalu nutrisional terapi juga penting terutama untuk yang anorexia yang sudah kurus sekali badannya tentu harus dipulihkan dan ini sulit untuk untuk membuat orang itu sadar dan mau makan kembali dan mungkin nanti disitu ada peranan akupunktur untuk memulihkan nafsu makannya lalu fisikal terapi terapi fisik itu juga sudah berkembang untuk gangguan makan ini dengan mengadakan latihan-latihan seperti ini maka akan membuat tubuh menjadi lebih sehat dan nafsu makan juga akan lebih baik nah dimana peranan akupunktur beberapa pengobatan komplementer sudah dimungkinkan untuk mengurangi stres dan kecemasan meningkatkan relaksasi dan meningkatkan rasa sejahtera rasa well being jadi rasa nyaman nyaman sejahtera pada diri masing-masing orang-orang yang mempunyai gangguan makan contohnya yang pertama tentu akupunktur kemudian bisa juga dimasaj masaj itu juga membuat satu kondisi nyaman lalu yoga atau meditasi banyak studi memperlihatkan bahwa akupunktur dapat membantu mereka dengan kecemasan dan depresi dan dua keadaan ini kan sering terdapat pada orang-orang dengan gangguan makan di Tiongkok dari delapan randomized clinical control trial disimpulkan bahwa akupunktur secara signifikan secara bermakna dapat mengurangi depresi akupunktur telah dibuktikan atau dinyatakan untuk mengurangi stres kecemasan dan depresi mungkin dengan meregulasi HPA aksis dan modulating limbic sistem di otak limbic itu kan bagian otak yang mengatur emosi nah dengan akupunktur maka terjadi pelepasan beta endorfin ACTH serotonin noradrenalin dan oksitosin yang akan menuju kepada perasaan sejahtera dan nyaman dan meregulasi emosi proses mengingat memori dan fungsi-fungsi otonom dalam sebuah review akupunktur dalam kecemasan semuanya menyatakan bahwa mempunyai hasil yang positif dan khususnya akupunktur telinga dikatakan terbukti efektif seperti juga obat nah para ahli di Cina mulai mempelajari hubungan antara akupunktur dan serum leptin level serum leptin pada pasien-pasien anoreksia dan mereka mengusatkan perhatian pada titik akupunktur yang disebut sefeng yang bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat digambar dilipat jari tangan pertama empat titik sefeng nah ini dari dulu secara tradisional bisa dipakai untuk malnutrisi dan malnutrisi dan indigasi pada anak-anak jadi anak-anak yang susah makan dapat dirangsang di sini dan biasanya ditusuk kemudian keluarkan sedikit bleeding jadi keluar cairan di squeeze dipencet supaya keluar cairan jadi dari dulu sudah di ketahui bisa meningkatkan nafsu makan nah titik akupunktur yang biasa dipakai adalah CV12 ST36 SP6 LI4 LI11 P6 dan di telinga senmen jadi kalau CV12 itu untuk pelambung ST36 untuk lambung juga SP6 telimpa LI4 usus besar juga berefek penenang LI4 L11 P6 itu untuk jantung terikat dan senmen penenang nah kemudian pada tahun 2017 diadakan satu penelitian untuk melihat fungsi akupunktur sebagai terapi pendamping untuk anoreksia nervosa pasien-pasien akupunktur memungkinkan penderita anoreksia nervosa untuk jedah sebentar dari stressnya sebentar sehari atau beberapa hari sehingga kejernihan mentalnya menjadi lebih baik dan mengurangi kecemasan sehingga bisa mendapat gerak badan lebih mudah dan yang digunakan adalah nada protokol nada protokol seminggu dua kali dengan waktu 30-45 menit dan titik yang dipakai adalah 5 titik titik sunman titik simpatis titik ginjal titik liver dan titik paru-paru dan titik-titik ini tadinya dipakai untuk drug addict untuk narkoba jadi orang-orang yang mau istilahnya mau sakau sudah ingin mendapat narkoba maka ditusuk titik-titik ini maka akan bisa mengurangi keinginan sakau itu dan ini sudah dicoba di beberapa negara jadi bisa untuk membantu mengurangi ketagihan obat tetapi bisa juga dipakai untuk rokok ataupun alkohol dan ini dicoba dipakai untuk penderitaan amorexia karena penusukan titik-titik ini katanya akan melepaskan endorfin dan enkevalin dan sat-sat yang sesuai sehingga bisa membuat satu ketenangan batin dan menghilangkan kecemasan nah inilah sebagai bagian akhir dari uraian ini apa yang dinyatakan oleh penderita setelah diakupunktur dengan daun telinga jadi it's actually almost better than the medication jadi hampir lebih baik daripada obat akupunktur makes me calmer akupunktur membuat saya lebih tenang I don't feel any effect from the medication dia gak merasa efek dari obat with needles I can even fall asleep jarum saya bisa mengantuk atau bisa jadi tenang dan mengantuk fall asleep I get so calm I can't do anything else jadi saya begitu mendapatkan satu ketenangan yang sedemikian rupa sehingga tidak lagi bisa berbuat apa-apa lagi yang lain secara berbarengan jadi efeknya itu menurut ya apa kisah di buku itu kalau ditusuk itu maka orang seperti kayak kayak ada fly-fly sedikit itu kayak melayang karena timbulnya ifuria timbulnya perasaan karena keluarnya endorfin enkevalin dalam tubuh dirinya setelah ditusuk demikianlah bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara yang saya hormati apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan urayan ini dapat bermanfaat bagi kita semua tetapi tentu tidak dianjurkan untuk para akupunktris melakukan akupunktur weight loss dengan cara gambar seperti ini ini gambar dikejar-kejar dok terima kasih banyak atas paparannya dan juga materi yang sudah diberikan tentunya ini memberikan suatu wawasan baru buat kita semua juga terutama untuk orang-orang seperti saya dok yang memang belum terbiasa dengan akupunktur jujur saya belum pernah melakukan akupunktur makanya saya bilang apakah disuntik akupunktur dengan jarum-jarum itu sakit gak sih dok seperti giget semut dan dialirkan pakai aliran listrik ada yang pakai ada yang tidak oh gitu tapi dengan paparan yang ada secara keseluruhan semuanya ternyata banyak sekali jenis-jenis disorder eating disorder yang terjadi di kalangan masyarakat dan salah satunya ini sebenarnya bisa ditanggulangi ataupun bisa disesekan dengan melalui akupunktur ya dok oke dokter terima kasih jangan kemana-mana dulu karena saya yakin sekali banyak sekali audiens yang ada di forum kita pada hari ini seminar kita pada hari ini yang ingin bertanya kepada dokter dan juga dokter Leon namun sebelumnya kita akan masuk jeda sesaat lagi kita masuk ke komersial silahkan boleh istirahat dulu ibu dan bapak don't go anywhere kita akan kembali after the break thank you ciapo adalah nutrisi alami yang berfungsi menguatkan organ tubuh memperbaiki sistem metabolisme tubuh merangsang sum-sum tulang memproduksi darah segar dan sehat serta melancarkan peredaran darah dan meregenerasi sel tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh konsumsilah ciapo setelah melahirkan pemulihan pasca serangan stroke pemulihan setelah mengalami sakit yang lama pra dan pasca operasi kemoterapi dan radiasi bagi penerita kanker perkenalkan nama saya Calvin saya sudah bekerja di salah satu perusahaan pertambangan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 setelah diangkat menjadi supervisor finance di perusahaan ini yang saya suka dari seti kasih bangsa adalah bagaimana mereka menyiapkan anak didiknya memiliki kualitas yang tangguh pandai semuanya attitude-nya baik sekali dan kemudian dalam bekerja terlihat memang mereka lebih baik dari karyawan-karyawan lulusan dari universitas lainnya oke kita kembali lagi Bapak dan Ibu yang terima kasih juga kami ucapkan sudah tetap bersama kami sampai dengan saat ini nah saat ini kita akan buka sesi question and answer tanya-jawab apabila ada yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaannya di forum chat dengan menyebutkan nama dan juga nama asal dan juga ditujukan kepada siapa pertanyaannya atau boleh resen dan nanti akan dibantu oleh panelis untuk dibuka bisa pertanyaan secara langsung kepada dokter Leon dan juga dokter Dharma silahkan kami buka untuk pertanyaan oke sambil kita menunggu pertanyaan dari audien saya mau bertanya kepada dokter Dharma boleh dok saya mau bertanya dok buat untuk saya pribadi sih sebenarnya saya punya isu di back belakang punggung dan ini sudah sekitar 3 bulan 4 bulan sudah coba ke dokter juga termasuk sekarang ini saya ada isu di lutut sebelah kiri sudah sampai disuntik dok sampai saat ini tapi gak gak sembuh-sembuh maksudnya masih-masih berasa sakit dan kembali lagi itu apakah ada penanganan secara alternatif di akuputur dok suaranya boleh dibuka ininya voice-nya masih ditutup ya untuk dipundak barangkali itu karena faktor pekerjaan ya apa duduknya atau geraknya yang kurang duduk durak ya pastinya sih cuma kenapa selalu dia satu rangkaian dari leher atas sampai dengan kebundak bawah dan itu yang selalu konsisten posisinya di situ ketegangan ketegangan karena posisi atau karena angin misalnya di situ mendapat kipas angin ataupun AC yang terus-menerus setiap hari di situ atau posisi duduk yang kurang-kurang ergonomik gitu jadi postural juga mau pengaruhi itu ya kalau posisi duduk yang terlalu lama menilai kegangan kalau itu sebelah ya kalau stres kan biasanya kiri-kanan keduanya jadi mungkin itu dan mungkin juga kurang senam ya kurang kurang jadi memang juga itu yang sempat disampaikan kalau misalnya segala sesuai itu balik lagi bukan hanya akupunkturnya tetapi harus elevan dengan rangkaian yang lain yang termasuk esersis ya ya tapi kalau akupunktur itu tentu bisa kadang-kadang ada ada namanya otot yang apa namanya kalau itu ngegrumpal gitu ya jadi kayak bandel gitu bukan bandel orang menggumpal gitu nah disitu ada titik-titik otot yang perlu ditusuk kalau itu kalau karena suatu hal trauma atau gerakan tertentu yang salah jadi ototnya tertarik nah mungkin ada tegang atau ada terjadi semacam apa semacam ikatan gitu nah itu bisa ditusuk untuk supaya kendor oke jadi mengendorkan si otot-ototnya itu ya kadang-kadang yang stres itu tegang bisa dikendorki oke oke lalu tadi juga ada yang bertanya ini dari wait dari Ibu Kusuma Frida Wati the question will be to Dr. Leong are you there you join with still with us yes okay I will show a slide yeah doctor would you show me the acupressure point for chronic severe headache okay I will flash the screen now okay please can you see the screen bisa kelihatan di screennya oke this is one point on the side of the head or actually oke I show the other ini adalah titik yang ada di sisi dari kepala actually the back of the neck just below the bone there you can see there are two circles we mark GB20 jadi ada dua lingkaran yang ada di gambar tersebut persis di dasar tengkorak DB20 mm-hmm this is one point there's okay there's another point behind here this is easier we call jenching GB21 GB21 jenching this one is actually on the shoulder you see the red point here jenching jadi titiknya ada di bahu namanya jenching you can do acupressure or you can do karate chop on your shoulder jadi anda bisa menggunakan akupressure atau karate chop pada bahu anda ini adalah titik yang paling gampang untuk digunakan ok 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 that's all yeah of course there are many other points but this is relevant with the headache yes ok thank you very much dr leon ok now we're going to next questions the questions ok from ibu ratna dewi ok ibu ratna dewi mungkin bisa dibantu dengan dr dharma the question the question pertanyaannya adalah saya nyeri pinggang sampai dengan kmdn ke badan bawah sehingga sekarang kesulitan jalan apakah ini bisa diakupuncur dokter dharma ya kedengeran ya ya kedengeran dok silahkan ya jadi sebagai dokter tentu kita harus mencari sebab ya kausanya sebabnya kenapa kadang-kadang kalau pinggang sakit itu bisa karena sarasnya terjepit atau tertarik ya iritasi radix atau bisa juga ototnya ya jadi kalau masih bisa berjalan umumnya bisa diobati dengan akupunktur ya kita bisa tusuk pada saraf yang keluar dari susung turang belakang lalu dicari otot-otot tanah yang tegang yang kencang dan keras itu bisa ditusuk jadi kita kalau perlu ya kita ronsen atau MRI gimana terjadi gangguannya kalau diobati beberapa kali tidak sembuh ya kita tentu perlu di ronsen atau MRI oke jadi mungkin harus ada bantuan secara medikal MRI dulu supaya lebih jelas lagi clearly lihat kira-kira kendalanya apa di dalam tubuh itu ya kalau ringan kalau ringan tanpa itu juga bisa biasanya oke jadi kalau ringan tanpa itu boleh tapi kalau kira-kira memang sudah berjalan cukup lama dan memang konsisten dari di sana disarankan adalah tetap MRI dulu ya oke thank you dok dok boleh tambah satu lagi ini ada pertanyaan dari Ernie Unista mau tanya untuk titik pendarahan yang tadi apakah mas termasuk head yang berlangsung lama melebihi bantas waktu tujuh hari umumnya titik pendarahan yang tadi ini Bu Ernie Unista ini nanti tadi poin yang mana ya yang disampaikan oleh siapa kalau boleh tahu boleh nanti yang mau bertanya boleh ditanyakan dikasih juga notenya ditanyakan kepada dokter Leon atau dokter Dharma oke atau mungkin ini dari Kian Jing Lim dok apakah aku puncur untuk simple obesity bisa juga dengan menggunakan laser kalau bisa apakah itu digunakan di titik-titik di telinga atau di badan ya ini baik sekali memang kalau laser bisa dipakai tapi baiknya untuk telinga kalau laser itu kan daya tembusnya tidak tidak dalam jadi untuk tubuh barangkali kurang efek tapi kalau di telinga bisa berefek baik jadi aku puncur dengan laser bisa pada telinga untuk obesitas oke oke terima kasih dok lalu kita ke dokter Leon boleh dibantu dokter Henry untuk di translate saya Siti Fatima dari Tangerang dok saya mau tanya bagaimana cara mengatasi orang yang setiap tidur pasti berdengkur keras dan ketika aku puntur terapi apa yang cocok juga herbalnya apa Yes Dr. Leong Yes There is a question from Siti Fatima What is the best acupuncture point for people who have problem with snoring Snoring Yes for snoring it depends whether it's as a result of obesity or is it a problem of the neck so it depends jadi harus dideskripsikan terlebih dahulu apakah permasalahan daripada mendenggurnya ini dikarenakan obesitas merupakan hasil dari obesitas atau ada masalah dengan leher hmm that's very interesting questions Hey if it's obesity I think just now Dr. Dahmer also mentioned there are some of the points like ST36 that can be used okay ST36 I think I can locate it somewhere later I show the picture and if it's on the neck there there are certain points that you can use jadi kalau masalah mendengkurnya ini dikarenakan obesitas GV20 can also be used to release the neck neck rigidity jadi kalau masalahnya ada pada obesitas seperti yang tadi Dr. Dahmer juga sebutkan dan juga saya bisa tunjukkan di gambarnya kalau ada dan kalau nasal obstruction you can see what the indications here for gp20 is also nasal obstruction so you can also press this one to clear the nose titik yang lain yang berhubungan dengan kekakuan lain anda bisa menggunakan GP20 dan anda bisa lihat pada indikasi GP20 mempunyai manfaat untuk masalah hidung tersumbat juga jadi anda bisa tekan di situ oke sudah terjawab pertanyaannya oke one more question to Dr. Leong this is from Furkan Fahri which is more efficient for weight loss therapy with acupuncture loan or acupuncture and herbal TCM or herbal from Indonesia personally I would suggest using combination because acupuncture alone the patient will need to see the acupuncturist very frequently that means maybe like a few times a week but if you do herbal plus exercise then the patient can actually do it at home every day can you hear me I can hear you Dr. Dr. Leong if the treatment is without herbal and the person tend to have acupuncture session instead of herbal so probably how many times needed in a week for acupuncture treatment for that case two to three times a week will be good two times good two times to three times a week two or three times okay cool thank you very much Leon now we're heading to Dr. Dharma Dr. Dharma ini ada pertanyaan dari Han saya ada nyeri seperti nyeri otot melintir di tengah skapula kiri menjalar rasa nyeri sampai leher kepala kiri juga sepanjang lengan kiri sisi ulnaris rasa kebas dan juga nyeri terutama dekat siku jika skapula ditekan ada rasa murah yang jilar menjalankan mengalami selama sekitar delapan bulan usianya empat puluh tahun pria bagaimana ini dok ya jadi kembali bahwa setiap nyeri itu kan ada sebabnya jadi sebabnya itu kemungkinan dari saraf ada tadi saya katakan mungkin terjepit atau tertarik atau dari ototnya saja ada ototnya trauma jadi misalnya ada gerakan-gerakan tertentu yang menyebabkan ototnya jadi trauma sehingga tertarik atau mungkin ada sedikit luka kemudian dia menyembuh lalu kesembuhan itu membuat satu jaringan ikat sehingga menyebabkan kalau dia merentangkan gerakan tertentu menjadi sakit jadi untuk itu maka tadi saya katakan harus dicari nanti biasanya kalau seperti itu kita bentuk terapi pada sarafnya kalau kemungkinan sarafnya terkena kemudian kita mesti cari titik-titik di mana ada jaringan ikat ataupun tempat-tempat yang tegang untuk ditusuk di situ jadi rasanya seperti itu harus kita lakukan ini juga ada pertanyaan dari Afrizal dok apakah obesitas pada lansia akupuntur itu memberikan manfaat lansia umur berapa lansia itu biasanya mungkin 58 ke atas saya pernah ketemu pasien lansia yang mungkin umurnya sekitar 60 lebih gak terlalu gemuk terus saya tanya kenapa kok udah maksudnya maaf ya kan udah usia segitu kok masih mau nguruskan badan kan ya berapa lalu kan saya heran juga terus apa jawabnya ya saya mau reuni reuni karena untuk reuni reuni ketemu teman-teman lama akhirnya diobati diobati juga bisa jadi lifestyle juga untuk lansia ya dok ya turun sih beberapa kilo turun ya turun bisa beberapa kilo tapi tujuannya itu ya untuk reuni supaya ketemu teman-teman dia turun walaupun sudah lansia itu berpengaruh ya pengaruh cuma lebih lambat ya oh ya karena mungkin metabolisme memang lebih lambat lebih cepat paling cepat pada remaja oke dan ini melanjutkan dari satu lagi dari Indonesia firawati sama terkait dengan obesitas apakah obesitas juga terpengaruh oleh sindrom dok apa sindrom sindrom saya kurang paham obesitas terlalu oleh sindrom sindrom itu kan gejala artinya bukan simptom tapi sindrom sama ya simptom itu tanda kalau sindrom gejala itu maksudnya gimana saya kurang jelas mungkin berpikir adalah ada gejala-gejala yang membuat orang mungkin ini kali yang dimaksud sama Indonesia firawati adalah apakah obesitas itu punya gejala itu kali ya kadang-kadang orang tidak sadar tadi kan dokter menjelaskan terkait dengan urutan-urutan kalau misalnya obesitas tinggi badan berat badan tinggal dikurangin ada kelebihan nah di luar dari patokan itu apakah obesitas itu punya gejala mungkin yang kita tahu oh ternyata kayaknya sudah obesitas nih gitu loh mungkin seperti itu kali dok kalau gejala karena obesitas ya ada penyakit-penyakit itu ada tapi sindrom obesitas ya memang hanya dari berat badan tetapi kadang-kadang itu relatif ya jadi maksudnya gemuk itu kan relatif kita bilang digemuk padahal dia nggak merasa gemuk misalnya gitu jadi saya kurang jelas maksudnya sindrom itu apa gitu oke 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 sekarang kita kembali ke dokter Leon dokter Leon yes oke this is question from Yanni Kurniawan is it it is for acupuncture for obesity or slimming had a yoyo effect i don't know what that mean for yoyo effect oke yoyo effect i think what he means is that will you come back after slimming oke side effect yes so actually you need to observe a regime of exercise and dieting as well that means you cannot just after you get slim you go back to your normal self don't do exercise and eat a lot so you still have to observe that regime that regime doesn't mean that you have to eat lousy food doesn't mean that you have to eat very healthy food and give up all your liking it doesn't mean like that yeah yes it's not like that but the acupuncture cannot stand alone without the other factor which is the exercise and also dietary and also the psychological yes correct all this coming to play okay jadi memang tidak bisa cuma akupuntur aja tapi dietnya nggak dijalanin terus makannya juga nggak diatur pikiran atau stresnya juga masih cukup tinggi sampai juga nggak pernah olahraga which is adalah akupuntur tidak akan membantu juga dokter Leon this is a question yes about you know GERD yes from the GERD okay Pak Henry boleh dibantu untuk pasien GERD terapi apa yang paling baik untuk puasa untuk buasa buasa yes kerukan akupuntur titiknya yang paling pas dimana saja where's the correct point for the akupuntur and also guasa if you have a GERD okay GERD is GERD or gout gout is it gout gout Dr. Leong yes it was mentioned patient GERD yes GERD is it GERD or gout GERD 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 esophagus reflux disease SC reflux yes acid reflux okay SC reflux we can use CV12 just now we mention GERD jadi kalau untuk GERD itu bisa menggunakan CV12 yang tadi sudah saya sebutkan and also ST36 dan juga ok S12 dan juga 36 CV12 dan ST36 CV12 dan juga ST26 36 ok and also another point ST34 dan juga pakai ST34 oh ok any other point that's all these are the major points that you use of course there are many more points depending on the person see whether you have other syndrome but the three of that is the major point for the GERD ok thank you Dr. Leon kita kembali lagi ke Dr. Dharma dokter ini ada yang tanya ini dok terkait dengan famili saya ada keluhan nyeri pada pinggang dan terasa sangat sakit juga terasa aku terutama saat baru bangun tidur aku puntur mana yang bisa dilakukan untuk terapi atau kombinasi terapi apa yang harus dilakukan ya jadi kalau sakit pinggang tentu kita akan menusuk titik-titik siaci kemudian titik-titik lokal point yang nyeri siaci itu titik-titik yang di samping tulang belakang jadi dimana nyerinya maka titik-titik yang mengeluarkan saraf ke tempat itu ditusuk kemudian kita cari lokasi titik nyeri dimana yang bisa ditusuk juga jadi itu aja kita lakukan oke lalu ini ada satu lagi dari araya araya untuk dokter dharma saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi orang yang sering ngigau saat tidur ini ada ilmunya juga di aku puntur apa ada titik aku puntur yang bisa membantu untuk orang yang suka ngigau kalau mengigau itu kan mungkin karena pengaruh pikiran yang tidak tenang ya oleh karena itu kalau dalam aku puntur biasanya terkait dengan semnya atau jiwanya dan biasanya diteorikan jiwanya itu semnya itu ada di jantung jadi jantungnya harus ditenangkan jadi ada titik aku puntur yang tujuannya untuk menenangkan jantung jadi sebenarnya disumbuhnya ada di jantung kalau jantung yang tenang dia juga akan lebih tenang kalau jantung itu kalau menurut aku puntur jantung itu tempatnya jiwanya jadi kalau jantungnya tidak tenang atau panas atau gelisah maka pikirannya juga begitu jadi ke bawah dalam tidur itu jadi ke bawah jadi sebenarnya dia aliran dari jantung dari aliran darah semuanya termasuk juga sampai ke kepala karena pompa darah jadi stres juga akan mempengaruhi pada saat tidur ya secara teoritis jadi kita tenang jantungnya nanti jiwa juga ikut tenang jadi ternyata bukan hanya secara medical atau aku puntur tapi coba batinnya ditenangin kali ya mungkin ke situ oke dok ini ada tambahan lagi untuk melancarkan head dari Ernie Yusnita untuk melancarkan head untuk ke depannya bagi obesitas ada masalah kalau misalnya obesitas dengan kelancaran head untuk menghindari konsumsi obat medis untuk kelancaran head setiap bulannya ini kayaknya ada bermasalah dengan head setiap bulan karena ada masalah obesitas iya saya ya kebetulan ada pasien obesitas dia diobati kan nah kemudian tentu selain titik-titik yang berkaitan dengan lapar juga ada titik buat mengencangkan perut bawah sehingga dia katakan kalau dilakukan aku puntur maka headnya lancar yang tadinya headnya tidak lancar setelah di aku puntur headnya menjadi lancar ada orang-orang yang gemuk yang berobat aku puntur yang tadinya tidak punya anak bisa jadi punya anak bisa begitu ada ada beberapa mungkin 20-30 pasien pasien yang berobat untuk menguruskan badan gemuk jadi pada saat tengah-tengah berobat pada hamil itu menikah ya udah pada hamil kalau yang belum menikah tiba-tiba hamil bingung juga mungkin karena faktor pertama kalau gemuk berkurang kehamilan lebih mudah kedua mungkin dengan penusukan aku puntur itu memperbaiki fungsi dari kandungan jadi seperti tadi head menjadi lebih lancar kehamilan menjadi lebih mudah jadi memang sangat relevan sekali kalau obesitas itu akan mengganggu kehamilan biasanya kalau orang yang gemuk susah hamil kalau orang yang gemuk biasanya oleh dokter kandungan dikatakan pulusin dulu deh tapi untuk perempuannya kalau laki-lakinya yang gemuk perempuannya enggak enggak apa-apa dong bisa aja kalau laki-laki tergantung spermanya berarti no issue untuk kehamilan si kita ke dokter Leo boleh boleh dibantu ini terkait dengan metode apa yang paling bagus atau yang paling efektif untuk obesitas karena ini ada beberapa pilihan itu ada aku puntur untuk badan elektro aku puntur laser aku puntur atau aku puntur oke i can answer that without translation i mean i can understand when i read this wow oke you can do bahasa anyway i a little silicate lovely oke for ear acupuncture because there are some kind of needles that can be stuck on it using a tape that one you can be there for a few days so anytime that the patient feels like you just press on the needle so you don't have to be in the clinic itself oke whereas the body acupuncture most of the time you have to lie down in the clinic and probably spend hours over there and electric will be very fast because the stimulation is very strong sometimes the patient may not be able to take it for laser acupuncture i have not much experience with that because using acupuncture with a laser you need special equipment and special license for the equipment as well okay it's meant with the same purpose to lose weight but a different body treatment it's different treatment because first of all if you acupuncture on the body you have to be inside the create normally the needles do not they do not use needles that can be taped on the body of course new techniques new equipment there are some of those they can they are also very effective and ear acupuncture is convenient because they can just tape the needle on the ear so a lot of times the patient can bring home the needle so all these of course they have different points these two are very different systems you cannot say which is better but some people will prefer the ear one because they can do it at home after putting the needle on the ear okay one more question doctor is that obesity and also big belly have a connection with that yes there are points that we can use I can tell you my personal experience myself I'm now 10 kilos lighter than maybe myself five years ago you lost your weight I lost weight yes okay you're doing the acupuncture for one year yes okay how in your experience how many you lost for one year in the treatment with this treatment and lose 10 to 15 kg wow so amazing okay and the other question from the same yam tj hui yes about big belly you have something seriously illness if you have a lot of fart yes obviously obviously okay obviously you have to lose some weight if if I I think the ways to hip ratio is one thing that people have been mentioning okay just now dr dharma also mentioned it in his slides okay dr dharma jadi memang ini langsung ke dokter dharma jadi memang orang yang punya penyakit obesitas dan juga sering melakukan buang angin itu adalah satu tanda-tandanya seseorang punya gejala penyakit yang serius itu mungkin dua hal yang berbeda ya jadi kalau kegemukan ya kegemukan kalau soal buang angin sih itu banyak angin di perut itu gangguan itu apa pencernaan oke itu di lambung di pencernaan berarti lambung yang diusus tetapi biasanya saya kadang-kadang kalau musik pasien setelah itu dia buang-buang angin juga itu bagus membuang angin itu bagus itu malah justru tanda-tanda akupunturnya itu bekerja ya jadi kalau kembung tapi kalau kembungnya tidak bisa keluar anginnya itu malah jadi sakit jadi memang kalau boleh sih dia keluar ya lebih baik kalau anginnya keluar berarti pencernaannya berjalan baik oke tapi pada dasarnya memang tidak ada hubungannya antara obesitas yang banyak mengeluarkan buang angin itu dengan itu adalah tanda-tanda yang serius suatu penyakit ini juga ada ini juga ada tadi nyambung jawabannya dokter terkait dengan akupuntur yang tiba-tiba bisa jadi hamil dok nah disini ditanyakan kalau untuk orang yang obesitas dan ingin mau hamil kira-kira akupunturnya bisa berapa kali sih terus treatmentnya gimana ada gak kira-kira syarat-syarat yang lain ya tentu tergantung kelebihan beratnya berapa banyak ya jadi kalau kegemukan biasanya kan mungkin saruran telurnya menjadi tertutup atau apa banyak perlemakan gitu ya sehingga mengganggu kehamilan jadi oleh karena itu dianjurkan untuk dikuruskan nah kuruskan itu kan ya kalau udah mendekati sehat ya udah bagus seperti tadi misalnya tadi beratnya berapa tingginya berapa dikurang 100 ya kira-kira segitulah udah pantes jadi mendekati sehat mungkin mendekati sehat oke jadi memang sebenarnya diatur dulu untuk penurunan berat badannya dulu ya dok itu juga akan sangat membantu jadi bukan karena obesitas dia akupuntur terus akan lebih mudah untuk hamil tapi kalau misalnya tidak diatur dulu berat badannya sampai di badan yang paling normal mungkin ya untuk kehamilan itu akan sangat-sangat lebih membantu ya ya otomatis ya kalau berat badannya turun otomatis kemungkinan hamilnya lebih besar oke 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 ini masih ada pertanyaan lagi untuk dokter Leong bisa dibantu Pak Henry pertanyaannya untuk elektrostimulator apa yang ada dari frekuensi yang Anda gunakan untuk obesitas ini saya tidak punya pengalaman yang satu ini saya tidak punya cukup banyak pengalaman oke mungkin bisa dibantu sama dokter Dharma apakah ada pengalaman untuk elektrostimulator dan elektrostimulator dokter Dharma ada jadi biasanya kita memakai elektrostimulator untuk telinga jadi kita tusuk di titik lapar dan tusuk di titik lambung kemudian diberi listrik biasanya frekuensinya 100 frekuensi 100 untuk 30 menit seminggu sekali atau dua kali seminggu sekali atau dua kali oke dokter Leong ini pertanyaan dari Kianji untuk obisitas menggunakan permenan jadi biasanya kita menggunakan suatu alat sensor untuk melihat dan menentukan titik-titik mana yang dipakai di telinga oke jadi ditentukan dulu titik mana di telinga yang akan digunakan jadi jumlahnya belum tidak pasti ya tergantung hasil dari sensor so the number is not exact dokter Leong so it depends to the sensor is that correct yes correct we have a sensor that press then we check the strength of the signal then we choose a point because sometimes there are other conditions may overwhelm the obesity that means you may think that it's a stomach or spleen but the sensor may come back and say that you may have other problems then for us we look at the whole body we choose that point first what the sensor tell us oh okay so the sensor akan memberitahu sensornya akan memberitahu kira-kira akan dimana saja letaknya ya ya karena suatu permasalahan dengan masalah obesitas mungkin Anda menduga itu berhubungan dengan lambung tetapi ternyata bisa saja sensor mengatakan ada masalah yang lain karena bisa jadi ada masalah yang tumpang tinggi dengan masalah kesehatan yang bersangkutan ok kalau boleh tanya terkait dengan tingkat akurasi sensornya sendiri so what about the level of accuracy of the sensor Dr. Leo ok there are several types of sensor the one I use was from Germany the one is pretty accurate you have a very small pointed sensor so it's accuracy to maybe 1-2mm we can pinpoint very well jadi banyak beberapa tipe sensor dan sensor yang saya pakai itu adalah yang buatan dari Jerman dengan ujung yang cukup akurat 1-2mm dan cukup akurat untuk digunakan ok thank you Dr. Leon untuk Dr. Dharma apakah di Indonesia juga kita menggunakan sensor untuk litlingan umumnya kita biasanya kalau kita melihat penelitian itu tidak pakai sensor karena harus sama model titiknya oleh karena itu biasanya kita lakukan adalah titik-titik yang sudah pengalaman dilakukan di luar kita ikuti titik-titik itu tempatnya sudah tertentu sehingga tidak perlu sensor kecuali kita mau mencari penyakit kalau kita mau mencari penyakit kita harus mencari di mana titik-titik yang tidak normal tapi kalau misalnya orang yang sehat hanya ingin menurunkan berat badan cukup kita memakai titik-titik pengalaman yang sudah dipakai di banyak negara dan lokasinya sudah jelas misalnya titik tadi titik mulut titik lambung titik hunger point itu kan titiknya sudah jelas lokasinya jadi kita tinggal ikuti itu saja dan itu akan memberikan hasil yang lumayan yang cukup baik ok ok terima kasih mungkin ini ada pertanyaan terakhir last question for Dr. Leong aku presur pada telinga apakah bebas dilakukan pada telinga kanan atau kiri atau harus dilakukan pada kedua telinga bersamaan so Dr. Leong there is a question for the ear acupunctor is it better to do it on one side or bilateral normally we personally I will choose one side and choose the healthy side jadi kalau saya pribadi akan menggunakan pada satu sisi dan dipilih pada sisi yang sehat oke jadi kalau boleh milih satu ya satu sisi ya yang paling sehat berarti sisinya bagaimana cara menentukan kalau itu sisi sehat atau tidak sehat so how to determine whether the side is the healthy one or not oke when we do akibanya say you have pain on the right hand side then we choose the left ear misal contoh yang sakit tangan kanan maka kita memilih telinga kiri oke kembalikan ya berarti ya oke thank you Dr. Leong any question atau ada pertanyaan lagi dari audiens sebelum saya tutup untuk sesi pertanyaan because we already run out of question sudah tidak ada pertanyaan lagi apa sudah terpuaskan semua oleh Dr. Dama dan Dr. Leong oke I think Dr. Leong we run out of question sudah terima kasih sekali Dr. Dharma and also Dr. Leong for sharing with us untuk sharing bersama kami juga Dr. Dharma terima kasih we are happy to having you both in our seminar today dan selanjutnya rekan-rekan semua audience yang ada untuk material tadi Dr. Henry untuk material dari Dr. Leong apakah akan di-share tadi sempat disampaikan ya the material is yours Dr. Leong are you going to share the PPTX to the participant yes no problem what I have sent to you as a PDF file and you can share the participants no problem thank you very much to the organizer untuk Dr. Dharma apakah akan boleh di-share untuk materinya untuk audio yang hadir no problem no problem thank you terima kasih Dr. we have a lovely doctor today hari ini memberikan pencerahan untuk kita terutama adalah untuk kita kita yang memang punya masalah dengan obesitas dan juga gangguan untuk pola makan dan tentunya adalah nanti untuk Ibu dan Bapak yang hadir pada seminar pada hari ini nanti kami akan share juga link untuk Youtube jadi bisa diulang-ulang atau bisa di-share ke orang-orang terkasih di rumah ataupun yang bisa di-share juga kepada teman keluarga dan semua-semuanya karena ini sangat bermanfaat sekali kontennya sekali lagi terima kasih untuk kepada dua narasumber yang telah hari ini meluangkan waktu untuk sharing kepada kami kita semua hari ini dan selanjutnya kita akan melakukan giving certificate atau kemudian e-certificate kepada narasumber kita pada hari ini the first certificate will be give by dokter by Shinse Insinyur Didik Waluyu selaku ketua umum Tuina Indonesia kepada dokter Leong Kwain apakah ada sudah siap siap oke ini adalah insinyur dokter Insinyur Didi Waluyu ketua umum Tuina Indonesia akan memberikan we'll give the certificate e-certificate to dokter Leong Kwain thank you very much for sharing with us today thank you is my honor in the name of pikti indonesian traditional medicine association we appreciate that dr leong has participated as a good speaker in our today's webinar herewith we present e-certificate to you hopefully you are able to accept it very well thank you thank you very much dr leong okay now sekarang kita lanjut adalah kepada dr dharma kumarawidya kita lanjut diserahkan sama oleh SINCE Insinyur Didi Kualuyo silahkan atas nama pikti kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi sebagai narasumber yang baik pada webinar hari ini sebagai rasa tanda terima kasih kami memberikan e-certifikat mohon dapat diterima dengan baik terima kasih terima kasih dr dharma semoga segala sesuatunya bermanfaat untuk kita semuanya wow this very honor for me terima kasih juga ternyata saya juga dapat sertifikat ya 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 atas nama pikti kami ucapkan banyak terima kasih partisipasi sebagai moderator yang terbaik pada bapak north prisal de peterson terima kasih pak didi saya terima dengan baik semoga semoga bermanfaat pada hari ini oke and the last certificate will be to bapak henry reman lai sag as a interpreter dari dokter leong kwayin ya atas nama pikti kami ucapkan banyak terima kasih sebagai interpreter yang terbaik pada bapak henry reman lai sag mohon dapat diterima dengan baik terima kasih banyak pak henry sudah sangat-sangat membantu hari ini dan terima kasih juga kepada insinyur didi waluyo selaku ketua umum trina indonesia yang sudah menyerahkan sertifikat untuk guest speaker interpreter dan juga termasuk saya terima kasih bapak sehat-sehat selalu oke untuk sebelum kita menutup acara kita juga akan closing atau penutupan tentunya kita kembalikan juga kepada bapak dokter ekawah yukasi SHMH SAMM SPD dan MPD bapak silahkan di screen yours baik terima kasih setelah mendengar pemaparan diskusi dari kedua narasumber yang sangat luar biasa hari ini maka kita harapkan semua peserta yang mengikuti internasional e-seminar PIKTI seri ke-39 ini bisa mendapatkan manfaat untuk kesehatan masing-masing sehingga kita semua tahu kalau kita menderita hal-hal yang telah dipaparkan tadi kita tahu harus berobat kemana apa yang kita harus lakukan dan hari ini pesertanya dari seru Indonesia dan juga dari luar negeri bahkan ada profesor ada dokter ada spesialis kesehatan jiwa ada praktisi kesehatan tradisional akupunkturis dan banyak sekali ternyata dihadiri oleh praktisi-praktisi dokter dan lain-lain yang mudah-mudahan seminar-seminar ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia dan untuk itu saya akan memberikan apresiasi kepada narasumber kita khususnya dokter Leon on behalf of PIKTI we would like to express gratitude and high appreciation for dokter Leon Kua Yin as a speaker a good speaker today and also sell very useful information and knowledge to all the participants in this seminar we hope Dr. Leon will be our speaker to the next seminar or the future thank you to Dr. Leon thank you for your kind words yes certainly I would like to be a speaker again if there is such opportunity thank you once again for having me yang kedua kita juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat besar kepada Dr. Dharma Kumara Widya MK Spesies Akupunktur yang telah berkenan menyiapkan waktu memberikan paparan jawaban dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagaimana akupunktur untuk menurunkan berat badan dan bagaimana gangguan makan telah dipaparkan dengan sangat baik untuk itu atas nama piktik kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dan kita juga memberikan terima kasih dan penghargaan kepada moderator kita yang luar biasa dari media group Novrijal D. Patterson beliau adalah lulusan pertama dari sekolah tinggi ilmu ekonomi kasih bangsa dan beliau saat ini sedang ingin melanjutkan kuliah ke doktoral S3 di luar negeri selamat dan terima kasih buat Novrijal D. Patterson kita juga atas nama piktik memberikan penghargaan apresiasi dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Hendry Remanlai S.A.G. yang pernah berkali-kali baik sebagai narasember sebagai interpreter yang luar biasa bagi kita semua sehingga hari ini kita bisa mendapatkan translate yang jelas lugas sehingga kita bisa mengerti apa yang ditaparkan oleh Dr. Leon kepada kita semua terima kasih Pak Hendry sama-sama saya juga ingin mengundang kepada seru pihak yang ingin menjadi narasumber pada e-seminar back nasional dan internasional piktis seri berikutnya silakan mendaftarkan diri ke sekretariat untuk bulan Juni atau bulan Juli karena April dan Mei sudah penuh jakwalnya dan sebelum saya mengakhiri penutupan ini maka saya ingin memberikan juga informasi tambahan untuk e-seminar di seri ke-40 yaitu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 April 2021 jam 2.30 dengan tema yang sangat-sangat menarik yaitu traditional and holistic approach for handling bipolar disorder Bapak Ibu sekalian ini masuk ke dalam gangguan mentalitas kesehatan mentalitas dari dua perspektif yaitu dari kesehatan jiwa perspektif kedokteran kesehatan jiwa yang akan dibawakan oleh dokter Henny Riana spesiaris kedokteran jiwa dan dari perspektif tradisional Chinese medicine akan dibawakan oleh dokter Zuming beliau adalah Direktur Rumah Sakit Palang Merah Internasional Kota Huayhua Yunan China dan seminar ini akan dimoderatori oleh Shu Haryanto dengan interpreter Bapak Rahmat Bachelor Medicine semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini saya undang untuk mengikuti e-seminar minggu depan dan juga kepada seluruh peserta e-seminar yang akan mengikuti via Youtube yang dua jam lagi sudah akan tayang di Youtube saya juga mengundang untuk mengikuti e-seminar Piktis seri ke-40 akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang mahasiswa seminar internasional Piktis seri ke-39 dengan topik clinical application of the x-inferential point and acupuncture for weight loss eating disorder dengan resmi saya nyatakan ditutup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om sate sata semoga semua makhluk hidup berbahagia salam salam kebajikan rahayu 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 salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih Bapak Eka Wahyu Kasih yang sudah menutup acara ini seluruh rangkaian tentunya adalah sekali lagi saya mau ingatkan kalau kita akan tetap menyelenggarakan seminar PIKTI tanggal 25 April dengan hari jam yang sama dengan tema traditional and holistic approach for handling bipolar disorder dan tentunya ini akan menariknya dengan topik kita pada hari ini dan saksikan tanggal 25 April jangan lupa di note dan bagi yang tadi ingin menjadi speaker di acara PIKTI boleh mendaftar langsung ke sekitar PIKTI seperti itu ya PKK ya oke sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih tentunya adalah acara ini tidak akan terselenggara atas kerjasama dari semua pihak dari guest speaker dari Dr. Leong dan juga Dr. Dharma Bapak Henry selaku interpreter dan juga Pak Ekawayo Kasih dan seluruh hadir yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir ke PIKTI International East Minor Series ke-39 pada hari ini kami ucapkan banyak terima kasih untuk bagi yang akan melakukan berbuka puasa kami ucapkan juga selamat berbuka puasa dan selamat menunjukkan ibadah puasa dan selamat menikmati